Intro Series ini berkisah tentang pasangan yang baru menikah 3 tahun Namun hubungan rumah tangga mereka sudah tidak lagi harmonis Ini adalah Hong Hai-in, seorang wanita kaya dari keluarga terpandang di Korea Dia menikah dengan seorang pria desa bernama Baik Hyun-wo Yang saat ini menjadi seorang pengacara di perusahaan keluarga Hong Karena dari keluarga terpandang, isu tentang tidak harmonisnya hubungan Hai-in dan Hyun-wo tersebar di masyarakat Dan untuk menghentikan rumor itu, Hyun-wo dan Hai-in melakukan wawancara dan berpura-pura kalau hubungan pernikahan mereka sangat harmonis Jadi, awal mula Hyun-wo bertemu dengan Hai-in adalah saat Hai-in menyamar dan magang di perusahaan keluarganya Nah, di sana Hyun-wo juga bekerja Saat itu, Hai-in yang tidak bisa menggunakan mesin fotokopi malah menendang-nendang mesinnya Hyun-wo pun membantunya Dia juga mengingatkan Hai-in untuk bersikap ramah pada karyawan lainnya Kalau tidak dia akan dipecat Sampai di suatu ketika, di saat itu sedang hujan Melihat Hai-in tidak bawa payung, Hyun-wo pun memberikan payungnya kepada Hai-in Namun, Hai-in menolaknya Lalu entah mengapa, Hyun-wo malah memberitahu semua tentang keluarganya dan harta mereka Jadi, tujuan dia bilang itu karena dia suka pada Hai-in Dan bilang kalau harta keluarganya bisa menghidupi mereka walaupun Hai-in tidak bekerja Setelah itu, Hyun-wo pun langsung pergi meninggalkan Hai-in Namun, setelah mengatakan perasaannya Hyun-wo pun akhirnya tahu kalau Hai-in dari keluarga Konglomerat Dia pun malu, lalu keluar dari kerjaannya dan menghilang Hai-in yang kehilangan Hyun-wo malah mendatangi Hyun-wo ke desanya Dengan menggunakan helikopter Dan dari situlah cinta mereka dimulai Namun, saat ini karena pernikahannya dengan Hai-in sangat menyiksa Hyun-wo ingin menceraikan Hai-in Dan dia meminta bantuan teman-teman pengacaranya Namun, teman-temannya tak berani membantu Karena dulu saat bibik dari Hai-in bercerai Semua pengacara yang membantu suami bibik Hai-in pasti dipecat Hai-in saat ini menjabat sebagai direktur di perusahaan keluarganya Dan karena ada beberapa toko yang penjualannya buruk Hai-in pun ingin menghentikan kontrak dengan toko-toko itu Namun, hal itu dilarang oleh Hyun-wo Selaku tim hukum dari perusahaan Queens Hyun-wo pun dipanggil menemui Hai-in Di sana, Hyun-wo menolak usulan dari Hai-in Karena pemutusan kontrak sepihak akan membuat mereka dituntut Namun, Hai-in yang arogan tak ingin kebijakannya ditentang Walaupun itu saran dari suaminya Dia mau apapun caranya Hyun-wo harus bisa memenangkan gugatan Kalau mereka nantinya dituntut Dari kejadian tadi Hubungan Hyun-wo dan Hai-in semakin tidak akur Bahkan, perdebatan mereka dilihat para karyawan Hyun-wo pun mengajak Hai-in untuk berbicara berdua satu jam lagi Namun, Hai-in tidak kunjung datang Padahal Hyun-wo sudah menunggu sampai larut malam Begitu juga di rumah Walau suami istri, mereka tidur terpisah Hai-in pun memanggil Hyun-wo karena ada rapat keluarga Di sana, orang tua mereka membahas rumor tentang ketidakharmonisan Hubungan Hai-in dan Hyun-wo Dan untuk menghentikan gosip Mereka diminta untuk segera punya anak Namun, ayah Hai-in sudah menyiapkan nama anak mereka Yang akan diberi marga Hong Hyun-wo pun menolak karena seharusnya Anaknya memakai marga yaitu Ba-ek Ayah mertuanya pun tak mau Karena marga Hyun-wo bukan dari keluarga terpandang Bahkan ibu mertuanya juga menyuruh setelah bayi mereka lahir Hyun-wo akan pergi ke luar negeri untuk mengejar gelar MBA Dan Hyun-wo dilarang menolak Selesai pertemuan, Hyun-wo marah pada Hai-in Karena dia tak membelanya Bahkan dia tak marah saat bayi mereka lahir Hyun-wo akan ke luar negeri Hai-in pun tak peduli Karena bayi mereka akan dirawat oleh baby sister Mendengar itu, Hyun-wo sangat kecewa dengan sikap Hai-in Dan karena itu, Hyun-wo pergi keluar rumah Sementara itu, Hai-in mendatangi adiknya Hong Seo Cheol Dia memukuli adiknya karena sudah tidak sopan pada Hyun-wo Saat rapat keluarga Hai-in, walau dia tampak tak peduli di hadapan Hyun-wo Namun di belakang, dia sangat menjaga harga diri suaminya Kembali ke Hyun-wo, dia menjumpai sahabatnya Hyun-wo mabuk dan bertingkah seperti kekanak-kanakan Dia minta agar temannya menjadi pengacaranya Untuk perceraiannya dengan Hai-in Karena dia sudah sangat tidak bahagia menikah dengan Hai-in Bahkan merasa bodoh Karena dulu dia bersikap manis pada Hai-in Dan membuatnya jatuh cinta Namun saat ini, dia sangat menderita Setelah itu, dia pulang sambil diikuti dua orang Yang selalu mengikutinya Mereka bertugas mencegah terjadinya Hal yang akan membuat citra buruk di keluarga Hong Sesampainya di rumah, Hyun-wo ingin masuk ke kamar Hai-in Begitu juga dengan Hai-in Dia yang tahu Hyun-wo ada di depan Ingin membuka pintu Namun mereka sama-sama gengsi Dan akhirnya membatalkan niat masing-masing Hai-in juga diam-diam memegang foto pernikahan mereka Esok harinya, Hyun-wo mendatangi bibik Hai-in Yang dipenjara karena menjambak rambut pacar ayahnya Bibik Hai-in ini sangat barbar Bahkan dia sudah melakukan tiga pernikahan Dan menceraikan semua suaminya Dia pun meminta agar Hyun-wo segera mengeluarkannya dari penjara Malam harinya keluarga Hong akan melakukan peringatan kematian istri dari kakek Hai-in Wartawan dan para keluarga jauh juga sudah berdatangan Di sana para menantu diharuskan mempersiapkan semua persiapan acara Namun para keluarga Hong tidak ikut membantu Para menantu dibuat seperti budak yang tak punya harga diri Namun mereka semua tak punya kendali untuk memberontak Bahkan Hyun-wo saat ini ayahnya ulang tahun Namun dia tak bisa datang Di ruangan lain ibu Hai-in dan asistennya mengingatkan pacar kakek Hai-in Untuk menggunakan handbook Namun dia menolak karena merasa tak pantas menghadiri upacaranya Ibu Hai-in pun mengingatkan kalau itu akan membuat dia digosipi Namun ternyata kakek Hai-in mendengarnya Dan mengira ibu Hai-in yang akan menggosipi istrinya Dia pun mencoba menjelaskan kalau bukmo tak mau menggunakan handbook Namun bukmo di depan kakek Hai-in malah bilang mau menggunakannya Ibu Hai-in pun sangat jengkel melihat tingkah bukmo Yang lebih buruk dari mendiang ibu mertuanya Saat upacara sedang berlangsung Semua orang dibuat kaget dengan kedatangan bibi Hai-in yang brutal Dia sangat kesal pada ayahnya Karena tega memenjarakan putri satu-satunya hanya untuk pacar barunya Yang dia jambak dan tendang karena bukmo lah penyebab ibunya terkena serangan jantung dan meninggal Namun semua keluarga tak ada yang berani membela ibu mereka Bahkan anak laki-lakinya tak menyalahkan pacar baru ayah mereka Namun Hai-in langsung menawarkan bibiknya alkohol Dan membuat biomja tenang Namun Soceol dikeplak kepalanya karena salah melakukan ritualnya Karena itu akan membuat ibunya mabuk Namun ayah Hai-in bilang ibu mereka memang peminum Biomja pun lagi dan lagi menyalahkan semuanya kepada bukmo Di luar rumah salah satu anak dari kakek Hai-in Yang bermusuhan berada di luar hujan-hujanan Yang membuat kakek Hai-in kesal Karena yakin tujuannya datang hanya agar dilihat wartawan Di tempat lain salah satu pegawai ayah Hai-in yang sudah mengabdi 20 tahun ingin pensiun Ayah Hai-in sudah mencoba mencegahnya Namun pegawai itu tetap ingin keluar karena ingin berbisnis Ayah Hai-in pun mengizinkannya Namun setelah itu dia malah memerintahkan Yun-wo Agar membuat pegawainya tadi menderita Dia disuruh membuat agar pegawainya terkena skandal yang memalukan Yun-wo pun bingung karena tadi ayah mertuanya tampak mendukung keputusan pegawainya Mertuanya pun bilang kalau dia tidak akan membiarkan siapapun pergi meninggalkannya dengan hidup tenang Dia akan menusuk orang itu dari belakang Mendengar itu membuat Yun-wo yang ingin menceraikan Hai-in menjadi sangat ketakutan Karena itu Yun-wo sampai ke psikiater Disana dia mengeluh karena hidupnya sangat menderita Dia tak punya kehidupan untuk dirinya sendiri Karena setelah dia menikah Dia harus hidup satu rumah dengan keluarga besar istrinya Makan bersama bahkan ada rapat keluarga Begitu juga saat bekerja Bosnya adalah istrinya yang tidak akur Dan bos istrinya adalah ayah mertuanya Dan bos ayah mertuanya adalah kakek istrinya Dan Yun-wo merasa Hai-in sengaja menjebaknya Dan menjadikannya budak di keluarganya Mendengar itu dokter tak menyangka ada orang yang menjalani hidup seperti Yun-wo Dia pun mencoba menyemangati Yun-wo Dan mendukung niat Yun-wo ingin menceraikan Hai-in Namun itu mustahil Karena ayah mertua Yun-wo akan membuatnya menderita Karena sudah mengkhianatinya Karena permasalahan yang rumit Dokter pun hanya memberikan Yun-wo obat penenang dan penghilang stres Yang ternyata si dokter juga suami-suami takut istri Dia yang menelpon istrinya dan bilang cinta Namun langsung dimatikan Di tempat lain Asisten ibu Hai-in bertemu dengan Hai-in Dia berbahasa basi pada Hai-in Namun sikap Hai-in sangat dingin Dan dengan muka datarnya dia mengingatkan asisten ibunya Jangan syok dekat Dia juga mendatang Yun-wo Dia ingin meminta bantuan Yun-wo Tentang temannya yang suaminya meninggal Namun tak mendapat warisan Karena suaminya sudah membuat wasiat Dia juga bilang dulu Saat Yun-wo menandatangani surat nikah dengan Hai-in Di surat itu juga Hai-in sudah mewasiatkan Kalau Yun-wo tak akan mendapat sedikitpun warisan Hai-in Dia terus memprovokasi Yun-wo Sampai Yun-wo harus menyuruhnya keluar Karena itu Yun-wo sampai berani menolak Ajakan Hai-in untuk pergi berdua ke suatu tempat Dan bilang tak mau pergi kemanapun Jika berdua dengan Hai-in Yun-wo pun pergi ke rumah orang tuanya Di sana orang tua Hai-in menjadi sangat terpandang Karena anak mereka menikah dengan putri konglomerat Yun-wo yang beberapa hari ini kehilangan napsu makan Namun saat dia dihidangi masakan ibunya Dia sangat lahap Hingga di saat semua keluarga berkumpul Kakak perempuan Yun-wo memarahinya Karena tak datang ke ulang tahun ayah mereka Namun Yun-wo malah mengakui kesalahannya Dan bilang dia akan bercerai Keluarganya pun kaget dengan niat Yun-wo Dan berusaha menahannya agar tak bercerai Bahkan ayahnya bilang Kalau dia dan ibunya juga tak bahagia Namun tetap bersama karena ada kebahagiaan kecil yang disyukuri Walau begitu Yun-wo tetap pada pendiriannya Namun kakak-kakaknya menahan Yun-wo yang ingin pergi Mereka mencoba mengingatkan Yun-wo Dampak mengerikan dari perceraian Yun-wo Dia akan jadi topik gosip di desa mereka Namun Yun-wo tak peduli Karena dia tahu niat kakak-kakaknya menahannya Hanya karena mereka takut tak menerima uang lagi dari Yun-wo Sesampainya di rumah Yun-wo langsung membuat surat perceraian Dan siap memberikannya ke Hai-in Namun saat ingin menunjukkan surat Ternyata Hai-in juga ada yang ingin dibicarakan Yun-wo pun menyuruh Hai-in duluan Dan ternyata Hai-in sedang sakit Dan dokter bilang hidupnya hanya tinggal 3 bulan saja Mendengar itu Yun-wo pun tak jadi menunjukkan surat cerainya Dan malah bilang dia hanya ingin meminta maaf Atas semua yang terjadi belakangan ini Dan dia khawatir dia tak bisa hidup jika Hai-in meninggal Dan langsung memeluknya Namun Hai-in malah bilang Kalau Yun-wo tak bisa hidup tanpanya Malah menyuruh Yun-wo untuk mati bersamanya Seperti tradisi Korea dulu bernama Sun-jam Yun-wo pun tertawa mengira Hai-in bercanda Namun ternyata Hai-in bilang dia serius Lalu Yun-wo meminta Hai-in untuk menjelaskan apa yang dia derita Jadi ternyata saat Yun-wo menolak ajakan Hai-in saat itu Hai-in ingin mengajaknya ke rumah sakit menemui dokter Jadi dokter bilang Hai-in mengalami penyakit tumor langka Yang seperti bulu halus Bahkan karena penyakit itu Hai-in sering mengalami halusinasi Dan juga kehilangan ingatan selama 30 menit Yang membuatnya merasa seperti berteleportasi Dan alasan Hai-in tidak datang menemui Yun-wo Itu karena penyakitnya yang membuat dia lupa Dokter juga bilang tumor langka Hai-in belum ada obatnya Dan tidak bisa dioperasi karena bentuknya yang sangat halus dan sudah menyebar Bahkan Hai-in adalah penderita pertama di Korea Mengetahui itu Hai-in langsung meminta dokter sampai kapan dia hidup Dan dokter bilang hanya 3 bulan Karena itu Hai-in sangat kesal Karena selama hidupnya dia sangat menjaga pola makan dan olahraganya Dan bingung kenapa para dokter tak punya solusi untuk penyakitnya Yun-wo pun mengajak Hai-in untuk pergi ke rumah sakit Siapa tahu dokter salah diagnosis agar dia tahu apa yang harus dia lakukan Kemudian menyuruh Hai-in untuk istirahat Keesokan paginya Yun-wo merasakan suasana pagi yang sangat menyenangkan Sampai-sampai dia takut pada dirinya sendiri Karena tersenyum mengetahui istrinya akan meninggal Lalu dia mendatangi Hai-in Dan takut ketika Hai-in yang tak pernah kesiangan Malah belum bangun Yun-wo pun mencoba memeriksa apakah Hai-in masih bernafas Namun tiba-tiba Hai-in bangun Yun-wo pun malah menciumnya Karena itu Hai-in merasa ada yang aneh dengan sikap Yun-wo Di perjalanan ke rumah sakit Hai-in meminta agar Yun-wo merahasiakan penyakitnya Karena dia tak mau keluarganya tahu dia sekarat Dan akan merebut semua asetnya Sementara Socheol Dia dimarahi kakeknya karena dia lalai Mengurus pajak perusahaan Yang membuat mereka rugi 8 miliar won Namun untungnya Yun-wo berhasil mencegah kerugian itu Karena terus dimarahi kakeknya Socheol sampai mengalami serangan panik Ibunya pun sangat kesal Anaknya dibuat sampai sesetres itu Dan sangat kesal Karena Yun-wo malah melaporkan kesalahan Socheol Kepada kakeknya Di rumah sakit Yun-wo terus memaksa dokter Untuk membuat diagnosis yang benar-benar akurat Hal itu membuat Hai-in tak nyaman Dan segera pergi Sampai dia sangat khawatir Ketika melihat pasien di kursi roda Takut dia akan seperti itu Sesampainya di kantor Hai-in bertemu dengan ibunya Ibunya sangat panik karena keadaan Socheol Dan ingin memarahi Yun-wo Hai-in bilang dia ada masalah serius Dan bertanya apakah ibunya tak penasaran apa itu Namun ibunya bilang Kalau Hai-in bisa mengatasinya sendiri Hai-in pun menyuruh ibunya pergi dan berhenti mengganggu mereka Kalau tidak Dia akan menyiksa Socheol selamanya Ibunya pun marah dan pergi Saat makan siang Yun-wo bertemu lagi dengan temannya Temannya bilang Kalau dia sudah siap membantu Mengurus perceraian Yun-wo Namun Yun-wo malah membatalkannya Membuat temannya bingung Lalu Yun-wo mengajaknya mengobrol di tempat lain Dia pun menceritakan keadaan Hai-in Temannya cukup kaget Karena Yun-wo sangat beruntung Yang tadinya dia harus bercerai Dan tak mendapat warisan Kali ini dia bisa berpisah Dan mendapat warisan Yun-wo pun bilang Kalau itu tak mungkin Karena Hai-in sudah menulis di surat perjanjian Seperti yang dibilang asisten ibu Hai-in Kalau Yun-wo tak akan mendapat warisan Temannya pun menyarankan Yun-wo Untuk bersikap baik pada Hai-in Selama sisa hidupnya Agar dia dipandang baik Dan Hai-in akan mengubah surat wasiatnya Yun-wo pun marah pada temannya Karena dia tak gila harta Namun Ya Dia malah menjalankan saran temannya Dan memberikan bunga ke Hai-in Karena hari ini Adalah hari pernikahan mereka Bahkan yang biasanya mereka makan berjauhan Yun-wo malah mendekat Dan membukakan udang untuk Hai-in Begitu juga saat rapat Melihat Hai-in batuk Yun-wo langsung sigap membantunya Lalu Saat Hai-in kedinginan Dia memberikan jazznya ke Hai-in Namun karena perubahan sikap manis Yun-wo Semua orang justru jadi jijik Begitu juga dengan Hai-in Yang merasa kurang nyaman Sementara di desa Di tempat salon Kakak Yun-wo harus menahan emosinya Karena rumor tentang hubungan Yun-wo dan Hai-in Yang tidak akur Sudah menyebar ke ibu-ibu penggosip Mereka pun membicarakan masalah itu bersama Mereka sangat berharap Agar Yun-wo bersikap baik Dan bertahan Namun Ibunya malah menyetujui Jika Yun-wo ingin bercerai Karena dia tak mau Anaknya tersiksa Di meja makan Ibu Hai-in yang masih marah Karena sikap Hai-in di kantor Malah ingin menggugat Hai-in Atas proyek Hai-in yang dibangun Di sebagian tanah milik ibunya Padahal dulu ibunya sudah mengizinkan Hai-in memakainya Hai-in pun sangat marah Namun tiba-tiba Yun-wo memberanikan diri Untuk membela Hai-in Dia pun mengingatkan ibu mertuanya Agar tak menggugat Karena itu akan membuat citra perusahaan rusak Dan saham akan turun Yun-wo juga mengingatkan Hai-in Agar segera memberitahu keluarganya Tentang keadaannya Karena tadi saat marah Tangan Hai-in bergetar Dan itu sangat mencurigakan Namun Hai-in malah mempertanyakan Sikap Yun-wo yang lebih mencurigakan Karena Yun-wo sangat berani Menyelah ibunya Untuk membela Hai-in Yun-wo pun curhat lagi Dengan sahabatnya Dia merasa sangat tidak nyaman Karena setelah Kurang akur selama 3 tahun Kini dia harus bersikap romantis Temannya pun mengingatkan Yun-wo Kalau itu wajar Namun dia harus mengingat Kalau dulu Mereka pernah saling cinta Sehingga mereka bisa menikah Dan jangan berharap Kalau pernikahan akan selamanya penuh cinta Di tempat lain Bibik Hai-in Yang barbar mendatangi Pemberkatan nikah mantan suaminya Dengan asistennya Dia pun langsung menghajar Mantan suaminya Sampai dia dibawa ambulans Lagi dan lagi Yun-wo lah yang harus membereskan semuanya Dan untungnya Korban mau diajak berdamai Dia juga memperingati bibiknya Agar tak membuat masalah lagi Karena dia masih dalam masa percobaan Dan menyuruhnya pulang Karena dia dicari ayahnya Di rumah kakek Hai-in Mendatangi Biomja Dan menyuruhnya makan Namun Biomja masih kesal Dan marah pada ayahnya Dan terus menyalahkan pacar ayahnya Sebagai penyebab kematian ibunya Ayahnya terus mencoba Meyakinkan Kalau pacarnya tak salah Dan pacarnya tak tertarik Dengan harta ayahnya Namun Biomja malah bilang Kalau itu lebih mencurigakan Karena ayahnya hanya kakek-kakek tua Yang banyak harta Ayahnya pun langsung marah mendengar itu Ayahnya pun curhat pada pacarnya Namun Biomoh menyuruhnya Agar tak terlalu memikirkan masalah itu Mereka juga sambil bermain catur Korea Dalam permainan itu Kakek Hai-in awalnya sudah yakin menang Namun ternyata Dia sudah masuk dalam rencana Biomoh Dan berhasil mengalahkannya Kakek Hai-in tak menyangka Dia masuk ke rencana Buomoh Dan kalah Dan karena kalah Buomoh disuruh meminta permintaan Namun dia bilang Akan meminta di waktu yang tepat Di tempat lain Ayah Hai-in meminta agar ibunya Bersikap lebih baik kepada Hai-in Namun ibunya seperti punya amarah Masa lalu kepada Hai-in Karena ternyata mereka dulu punya anak lain Yang sudah meninggal Bernama Su-wan Ayah Hai-in bilang itu kecelakaan Namun sepertinya kematian itu ada kaitannya dengan Hai-in Makanya ibunya sangat tidak ramah kepada Hai-in Yang ternyata Hai-in ada di sana dan mendengarnya Di kamarnya Yun-woo searching tentang penyakit yang diderita Hai-in Namun dia sangat terkejut Banyaknya kasus di luar medis yang bilang Orang yang didiagnosis mati Malah dapat hidup lebih lama Ada juga yang sembuh secara tiba-tiba Lalu Hai-in yang mau masuk ke kamarnya Malah ingin melihat Yun-woo di kamarnya Dan saat masuk Yun-woo sudah tertidur di mejanya Hai-in pun tak sengaja melihat apa yang disercing Yun-woo Lalu Yun-woo pun terbangun Dan Hai-in menyuruhnya tidur di kasur Namun dia balik lagi dan bilang Dia mencurigai Yun-woo Mengira Yun-woo senang dia akan mati Dan berpura-pura baik karena ada sesuatu Yun-woo pun sampai ketakutan Namun tiba-tiba Hai-in bilang Agar Yun-woo jangan lagi khawatir Karena dia akan semangat untuk hidup lebih lama Agar Yun-woo tak kehilangannya Awalnya Hai-in mengira tak akan ada satu orang pun Yang peduli jika dirinya meninggal Namun akhirnya dia sadar Ada Yun-woo yang sangat ingin Hai-in hidup Dan agar segera sembuh Hai-in akan mendanai penelitian tentang penyakitnya Agar segera ditemukan obatnya Yun-woo pun sangat kaget Dan hanya bisa termenung Di tempat lain So Cheol disarankan istrinya Agar menemui seorang investor terkenal Bernama Yun-in Seong Untuk mendanai bisnis kopinya Karena saat ini Yun sedang balik ke Korea Keesokan harinya Hai-in menghadiri sebuah pertemuan para pebisnis Di sana dia bertemu kenalannya Yena Yang membuat Hai-in kesal Dia terus memanas-manas Hi-in Ditambah lagi Hai-in yang tak didampingi suami Dulu Hai-in tak peduli Namun kini Dia mengharapkan kehadiran Yun-woo Dia pun ke toilet Dan menelpon Yun-woo Namun Yun-woo sedang ada sidang Dan sialnya wanita itu tahu Kalau Yun-woo tak bisa datang Dia pun bilang seharusnya Hai-in menikah dengan mantannya Yang ternyata Itu adalah Yun-in Seong Yang saat ini menjadi tangan kanan dari Pak Herman Orang yang dibutuhkan Hai-in untuk bisnisnya Hai-in pun mengobrol dengan Yun-seong Hai-in tak mau basa-basi dengannya Dia hanya ingin mereka berbisnis Dan meminta membantunya Agar mendekatkan Hai-in kepada Pak Herman Lalu Saat akan bersalaman dengan Pak Herman Hai-in sangat ingin Yun-woo datang Agar tak diejek Yena Namun Chatnya tak dibalas Yun-woo Hingga tiba-tiba Yun-woo pun datang Dan Pak Herman memuji Yun-woo Karena ketampanannya Lalu akhirnya Hai-in bisa membalas Yena Dia yang tersadar Yun-woo tampan Langsung membandingkan dengan suami Yena yang Di tempat lain Yun-seong menemui Yun-woo Dia mencoba memprovokasi Yun-woo Bilang Kalau dia dulu mantan Hai-in Dan sangat menyukainya Namun Respon Yun-woo biasa aja Ya karena dia juga tak peduli lagi kepada Hai-in Namun Yun-seong curiga dengan respon Yun-woo Seakan dia tak peduli dengan Hai-in Karena itu Yun-woo kesal Karena Yun-seong bisa membaca pikirannya Namun selesai dari toilet Dia yang melihat keakrapan Hai-in dengan Yun-seong Tampaknya Yun-woo cemburu Lalu datang suami Yena Yang memperkenalkan siapa itu Yun-seong Begitu juga dengan ibu Hai-in Mereka juga membicarakan Yun-seong Tadinya asisten ibu Hai-in Ingin menjodohkan Hai-in dengan Yun-seong Namun gagal dan membuat dia merasa bersalah Lalu tiba-tiba datang Hai-in yang langsung bilang Dia tak perlu merasa bersalah Karena Hai-in tak ingin itu terjadi Hai-in sangat bersyukur itu gagal Namun ibunya malah menyuruh Hai-in mengajak Yun-seong Untuk ikut di perburuan keluarga Agar gugatan tentang tanah dicabut Hai-in pun setuju Saat berangkat berburu Hai-in satu heli dengan Yun-woo dan Yun-seong Saat itu Yun-woo ingin menunjukkan sesuatu Namun Hai-in malah asik berbicara dengan Yun-seong Begitu juga saat turun Hai-in meninggalkannya Dan keluarga Hong sangat asik dengan kehadiran Yun-seong Yang membuat Yun-woo cemburu Kemudian perburuan pun dimulai Saat itu kakek Hai-in menembak burung dan tak kena Namun So-sheol dan ayahnya memuji kakek Hai-in bilang Kalau tembakannya kena Namun Yun-woo dengan jujur bilang Kalau itu tak kena Yang membuat suasana canggung Lalu kakek meminta agar Yun-woo tahun ini bisa mendapat buruan Karena selama ikut berburu Yun-woo tak pernah dapat satu pun Sesuai aturan Semua keluarga sudah mendapat jalur berburu masing-masing Dan Hai-in bersama dengan Yun-woo Hai-in sangat bersemangat ingin berburu Di tempat lain asisten ibu Hai-in sepertinya merencanakan sesuatu Kembali ke Yun-woo Dia kehilangan jejak Hai-in Namun tiba-tiba ada suara mencurigakan Yang ternyata itu Yun-seong Yun-woo pun memarahinya karena masuk wilayah orang Dan saat Yun melihat rusak dan ingin menembak Yun-woo langsung mengusirnya Sementara Hai-in dia yang sakit mengalami tremor Yang membuatnya tak bisa membidik burung-buruannya Hingga tiba-tiba penyakitnya kambuh Dia berhalusinasi seakan di sekelilingnya banyak kabut Hai-in mencoba menenangkan dirinya Agar segera sadar Namun tiba-tiba ada babi Hai-in pun teringat kenangan indahnya bersama Yun-woo Dan saat dia akan diterkam Datang Yun-woo yang menyelamatkannya Lalu diperlihatkan sebelum Yun-woo mengatakan perasaannya kepada Hai-in Dia mengira Hai-in hanya orang biasa Bahkan keluarganya tak setuju Yun-woo menikahi Hai-in Dan membiarkan Hai-in tak bekerja Namun Yun-woo sangat cinta kepada Hai-in Dan ingin menikahinya Ibunya juga setuju dengan Yun-woo Saking mengira Hai-in adalah orang miskin Yun-woo sampai sedih Ketika memberikan Hai-in memakan es krim Dan sangat suka karena belum pernah mencobanya Dia pun berjanji Setelah mereka bersama Maka Yun-woo akan memberikan semua yang Hai-in belum pernah rasakan Bahkan Yun-woo akan menerima semua keadaan Hai-in Walaupun itu sangat buruk Kembali ke Yun-woo yang menolong Hai-in Di sana Yun-woo tak ingin En-seong banyak tanya Yun-woo pun membawa Hai-in karena dia butuh istirahat Di perjalanan Yun-woo menggendong Hai-in karena kakinya terkilir Yang membuat Hai-in jadi malu-malu Begitu juga para keluarga yang sangat kaget melihat kemesraan Yun-woo dan Hai-in Sementara Ibu Hai-in dan Bu Mo sedang memasak Dan Bu Mo bilang mengenai kakek Hai-in yang berhenti berburu Karena Dukun memperingatinya Kalau ada bahaya Lalu datang Soceol mengabarkan Hai-in yang terluka Ibu Hai-in walau dia kurang suka dengan Hai-in Dia tetap sangat panik mendengar kabar Hai-in Di kamar Bu Mo menyampaikan pesan Dukun Kalau si Dukun bermimpi berjumpa dengan mantan istri kakek Hai-in Dan ingin mengajak si kakek Dan karena itulah kakek Hai-in disuruh tak melanjutkan perburuan Sementara keluarga Hong mereka akhirnya memuji Yun-woo Karena telah menyelamatkan Hai-in Namun Soceol masih tak percaya Karena Yun-woo tak mahir menembak Hai-in pun memberitahu kalau dulu Yun-woo adalah penembak di marinir Mendengar itu Soceol pun terdiam Bi-om-ja juga mengkonfirmasi itu Karena saat dia di penjara Yun-woo sangat-sangar Dan membuat orang lain tak berani mengganggu Bi-om-ja Sedangkan Yun-woo Dia sedang berkeliling di lokasi babi hutan Dan berhasil melihat pagar pembatas yang jebol Beserta ada umpan makanan Dia pun memberitahukan itu saat makan keluarga Namun Bu Mo bilang itu adalah perbuatan orang Yang ingin menyelakai kakek Hai-in Asisten ibu Hai-in pun bilang akan mengecek CCTV Namun kakek Hai-in ingin dia sendiri yang memeriksanya Saat makan ayah Hai-in jadi perhatian ke Yun-woo Bahkan untuk pertama kalinya Yun-woo diberi bagian paha dari hewan buruan Begitu juga dengan Yun-seong Ternyata dia adalah anak adopsi yang dibawa ke AS Saat usia 13 tahun Dan saat ini dia tak punya keluarga Ibu Hai-in pun bilang Kalau Yun-seong sekarang jadi keluarga mereka Karena dulu kakek Hai-in Saat usia 15 tahun Juga seorang anak yatim yang susah Namun bisa berhasil dan punya perusahaan Queens Kemudian datang penjaga kebun Kakek Hai-in terkesan dengan anjing si penjaga Dan ingin membelinya Namun ditolak karena anjing itu sudah seperti keluarga Dan pernah menyelamatkan anak si penjaga dari kebakaran Mengetahui kakek Hai-in sangat menyukai anjing itu Yun-seong pun mendatangi si penjaga Dan menawar anjing itu dengan sangat mahal Hingga si penjaga goyah dan menjual anjingnya Di rumah Soceol sedang minum dan ngobrol sama istrinya tentang Yun-seong Istri Soceol tak minum alkohol Namun saat Soceol pergi dia malah minum Dan ternyata kebaikannya hanya pura-pura Di luar Soceol bertemu dengan Yun-wo Yang sendirian Dia yang takut tidur sekamar dengan Hai-in Pura-pura mengajak Soceol untuk konsultasi hukum Namun Soceol sadar kalau Yun-wo takut sekamar dengan Hai-in Yun-wo yang tak ingin dipermalukan Dia pun memberanikan dirinya naik ke kamar Hai-in Dan Soceol ketika kembali minumannya habis Dibuat istrinya namun dibilang kalau Soceol layak menghabiskannya Yun-wo walau sudah berusaha untuk tak membuat Hai-in terbangun Dia tetap ketahuan Namun Hai-in malah meminta bantuan Yun-wo Untuk membukakan bajunya Karena tangannya terkilir Yun-wo dengan sangat ketakutan dia pun melakukannya Namun Hai-in langsung menghentikannya lagi Lalu menyuruh Yun-wo untuk mandi Saat Yun-wo mandi Hai-in terus membayangkan ketampanan Yun-wo saat menolongnya Hingga tiba-tiba Yun-wo keluar Dan Hai-in semakin tersipu malu Melihat tubuh Yun-wo yang seksi Dia yang malu pun langsung buru-buru untuk mandi Di dalam Hai-in masih berdebar-debar melihat Yun-wo Namun tiba-tiba Yun-wo malah masuk Karena ingin melap lantai Karena Hai-in tak suka lantai yang basah Hai-in pun menyuruhnya keluar Namun Hai-in malah merasa Kalau Yun-wo sedang menggodanya Saat tidur Hai-in tak bisa tidur Yang ternyata Yun-wo juga Yun-wo beralasan karena tempat tidurnya sempit Namun Hai-in mengingatkan Kalau dulu mereka pernah tidur berdua Di tempat yang lebih sempit Yaitu saat Hai-in pertama kali Mengunjungi rumah keluarga Yun-wo Lalu Hai-in malah menawarkan Apakah Yun-wo ingin berpelukan Yun-wo sangat kaget Namun Hai-in bilang dia hanya bercanda Keesokan paginya Si penjaga mendatangi Yun-seong Dan ingin mengembalikan uang Pembelian anjingnya Mereka merasa menyesal Karena melakukan kesalahan Dengan menjual anjingnya Namun Yun-seong justru ingin Menembak anjing itu Lalu Yun-wo datang Dan memarahi Yun-seong Dia pun memberikan anjing itu Kepada si penjaga Karena sudah mengembalikan uangnya Namun Yun-seong malah Mengeluarkan kata-kata yang mengerikan Bilang Kalau dia tak boleh menembak Anjing peliharaan Apakah dia boleh menembak Anjing liar Di ruang CCTV Akhirnya mereka melihat Ada orang asing yang mencurigakan Namun kakek Hai-in langsung tahu Kalau itu adalah BM-seong Anaknya yang bermusuhan Dengannya Dan yakin Dialah pelakunya Dan menyuruh asisten ibu Hai-in Untuk memeriksanya Dan juga Membuarkan acara Pemburuan Di tempat penjaga Mereka yang mendengar Kata-kata Yun-seong tadi Jadi teringat Dulu ada anak Panti asuhan Yang dulu juga berkata Sama seperti yang Dibilang Yun-seong Namun anak itu Sudah pergi Karena diadopsi Keluar negeri Namun mereka Merasa anak itu Mirip dengan Yun-seong Sementara Yun-seong Dia menelpon Hai-in Dan mengajaknya Untuk bertemu Dengan Pak Herman besok Hai-in pun sangat senang Dan menerimanya Sementara Hai-in Dia dibuat Semakin khawatir Karena semua rumah sakit Yang dia minta bantu Mengatakan Kalau tak bisa Menyembuhkan Hai-in Dia pun sangat kesal Karena semua pencapaiannya Akan hilang begitu saja Tanpa pernah dia nikmati Bahkan juga dengan Yun-wo Bahkan di kantor Hai-in semakin jatuh cinta Pada Yun-wo Dan memandanginya Dia pun merasa Ada yang aneh pada dirinya Sampai bertanya Pada asistennya Dan asistennya Menyarankannya Untuk mengecek isi otaknya Karena yakin Ada masalah Hai-in pun melakukannya Dan bilang Belakangan ini Dia merasa Ada perubahan Dalam pribadinya Yang dulu Sangat egois Namun sekarang Dia bisa menangis Melihat orang yang susah Dan bahkan Merasa jatuh cinta Dokter pun bilang Banyak kasus Seperti itu Ketika seseorang Tahu dirinya Akan berakhir Namun Hai-in langsung Menyangkalnya Karena dia Sudah sering Hampir kehilangan Hidupnya Namun Keajaiban Selalu memihaknya Dan yakin Kali ini Keajaiban Juga akan Memihaknya Sementara Yun-wo dan Ayah Hai-in Mendatangi Paman Hai-in Dia bilang Dia ada di sana Karena dia Ingin bertemu Dengan ayah mereka Namun Bu-mo bilang Kalau ayah mereka Tidur Dan tak mengizinkannya Untuk bertemu Lalu dia pun Langsung pulang Byung Seok pun Meminta agar Ayah Hai-in Membantu Menemukannya Dengan ayah mereka Karena dia Ingin berdamai Sebelum terlambat Namun Ayah Hai-in Menyuruhnya Untuk melupakannya Di luar Ayah Hai-in Berterima kasih Pada Yun-wo Karena baru sadar Yun-wo sangat Berjasa Karena dirinya Yang selama ini Menangani Semua kasus Keluarga Hong Lalu Dia ingin Menemui Kakek Hai-in Namun Bu-mo bilang Kakek Hai-in Sedang tidur Dia pun Teringat Dengan kata-kata Adiknya Ketika Bu-mo yang Melarangnya Namun Bu-mo malah Memperingati Ayah Hai-in Untuk hati-hati Dengan adiknya Karena Dia sudah Dibuang Sejak lama Dan pasti Ada maksud Saat dia Ingin Kembali Sementara Ibu Hai-in Dia memerintahkan Asistennya Untuk Memeriksa Latar belakang Yun-seong Karena dia Butuh itu Agar bisa Mempercaya Yun-seong Dia pun Langsung Mengikuti Yun di hotelnya Namun Dia ketahuan Namun Yun-seong Justru Mengajaknya Untuk Bekerjasama Bu asisten Pun mau Karena Keluarga Hong Sangat mudah Untuk Dibodohi Namun Dia justru Lebih ingin Membuat Hai-in Dan Yun-woo Berpisah Karena dia Sebagai orang Yang tak pernah Gagal Menjodohkan Anak orang kaya Dibuat malu Karena Hai-in Gagal Dia jodohkan Dan malah Memilih Yun-woo Sementara Yun-woo Dia sedang Bersama Dengan Temannya Dia bercerita Perubahan Sikap Mertuanya Yang sangat Baik Padanya Setelah Menyelamatkan Hai-in Temannya Pun Menyuruh Yun-woo Untuk Terus Bersikap Baik Agar Dia Mendapatkan Banyak Bonus Namun Yun-woo Bilang Dia Tak butuh Bonus Apapun Dia Hanya Ingin Berpisah Dan Bebas Temannya Pun Menyuruh Yun-woo Untuk Mengucapkan Selamat Tinggal Terdiam Sementara Di desa Abang Yun-woo Bersusah Paya Mempertahankan Murid Satu-satunya Yang ingin Berhenti Berlatih Dia Sampai Melukai Kepalanya Untuk Meyakinkan Dia Sangat Hebat Namun Dia Tetap Gagal Lalu Datang Saudara Perempuannya Dan Mengajaknya Untuk Menemui Hai-in Untuk Mencegah Mereka Bercerai Namun Saat Sampai Di kantor Hai-in Mereka Yang Sangat Pede Sebagai Ipar Dari Hai-in Maka Semua Orang Pasti Tahu Mereka Namun Nyatanya Mereka Malah Disuruh Untuk Membuat Janji Dulu Baru Bisa Menemui Hai-in Namun Untungnya Hai-in Sedang Lewat Dan Sadar Kalau Mereka Datang Mereka Pun Mengobrol Dan Berbahasa Basi Bilang Mereka Datang Karena Hai-in Tak Mengangkat Teleponnya Yang Ternyata Hai-in Tak Menyimpan Nomor Kakak Hyun-wo Namun Mereka Yang Takut Membicarakan Tentang Perceraian Malah Ngomong Ngalur Nidul Hingga Hai-in Dipanggil Karena Harus Pergi Menemui Pak Herman Kakak Hyun-wo Pun Bilang Akan Menyampaikan Pesannya Lewat Chat Begitu Juga Saat Dilif Hai-in Bilang Dia Akan Mengunjungi Mereka Abang Yun-wo Pun Mengucapkan Terima Kasih Atas Pemberian Gedung Dari Hai-in Namun Hai-in Tak Mengingatnya Asistennya Pun Bilang Setelah Menikah Hai-in Menyuruhnya Untuk Membelikan Sebuah Gedung Setibanya Hai-in Di tempat Pertemuan Ternyata Pak Herman Batal Datang Karena Ada Urusan Mendadak Hai-in Pun Sangat Kesal Sementara Yun-wo Yang Sedang Lembur Diberitahu Rekannya Untuk Pulang Karena Hai-in Tidak Akan Marah Karena Sedang Sibuk Rapat Dengan Pak Herman Dan Yun-seong Namun Yun-wo Tampak Kesal Mendengar Nama Yun-seong Dan Tambah Kaget Mengetahui Kakak Dan Abangnya Datang Menemui Hai-in Sementara Hai-in Dan Yun-seong Sedang Membahas Persyaratan Gedung Dari Pak Herman Namun Persyaratannya Itu Tak Masuk Akal Karena Hai-in Dipaksa Untuk Merenovasi Besar-besaran Sementara Abang Agar Hai-in Tak Menceraikan Yun-wo Namun Tiba-tiba Yun-wo Menelpon Dan Bilang Hai-in Tidak Tahu Tentang Perceraian Mereka Pun Panik Karena Tak Bisa Menghapus Pesannya Namun Saat Yun-wo Menelpon Hai-in Yun-seong Mematikan HP Hai-in Yang Pergi Ke Toilet Yun-wo Pun Mencari Ke Rumah Namun Hai-in Tak Ada Sementara Yun-seong Bilang Saat Yun-wo Menyelamatkan Hai-in Dia Melihat Yun-wo Sempat Ragu Namun Hai-in Langsung Bilang Itulah Perbedaan Yun-wo Dan Yun-seong Dia Hanya Melihat Namun Yun-wo Melakukan Tindakan Bahkan Hai-in Membelah Yun-wo Dan Bilang Yun-wo Adalah Orang Yang Memberikan Cinta Bukan Dengan Kata-kata Namun Dia Melakukan Dengan Pengorbanan Bahkan Siap Menerima Dirinya Dalam Keadaan Lebih Buruk Sedangkan Yun-wo Yang Khawatir Pesannya Dibaca Hai-in Terus Menunggu Hai-in Namun Saat Hai-in Pulang Ternyata Dia Diantar Yun-seong Dalam Keadaan Mabuk Berat Dia Pun Berusaha Membangunkan Hai-in Yun-wo Juga Memarahi Yun-seong Karena Membuat Hai-in Mabuk Namun Hai-in Tersadar Dan Menyuruh Yun-seong Untuk Pulang Karena Besok Akan Bertemu Dengan Pak Herman Yun-seong Pun Bilang Pak Herman Batal Datang Dan Mereka Hanya Berduaan Sedari Tadi Lalu Dia Menyuruh Hai-in Minum Jus Jeruk Karena Itu Obat Mabuk Hai-in Mengetahui Itu Yun-wo Benar-benar Sangat Jemburu Lalu Yun-wo Bertanya Kepada Hai-in Mengapa Dia Minum Minum Hai-in Bilang Dia Ingin Melakukan Hal Baru Karena Dia Sudah Hidup Sehat Sepanjang Hidup Namun Semuanya Sia-sia Hai-in Juga Bilang Dia Akan Membunuh Orang Yang Menghianatinya Dan Tak Akan Dihukum Karena Dia Akan Mati Yun-wo Pun Jadi Sangat Takut Namun Hai-in Bilang Yun-wo Tak Akan Menghianatinya Lalu Yun-wo Yang Tak Melihat HP Hai-in Di Tasnya Bertanya Hai-in Pun Bilang Tinggal Limobil Yun-wo Bergegas Menelpon Supir Namun Ternyata HP-nya Ada Di Kantom Baju Hai-in Dan Sangat Kaget Ketika Hai-in Ingin Membukanya Sampai Yun-wo Merebutnya Dan Membuat Hai-in Kaget Namun Hai-in Malah Mencium Yun-wo Karena Dia Ingin Melakukan Hal-hal Baru Kemudian Diperlihatkan Yun-wo Dan Hai-in Yang Dulu Sedang Bulan Madu Di Jerman Tempat Yang Sangat Disukai Hai-in Dan Juga Hai-in Yang Berencana Akan Membangun Pusat Bantuan Kanker Untuk Keluarga Pegawai Yang Sebenarnya Tujuannya Hanya Untuk Membantu Pegawai Yang Dilihat Menangis Karena Ibunya Yang Terkena Kanker Namun Tak Punya Biaya Namun Hai-in Tak In Orang Tahu Kalau Dia Melakukannya Untuk Pegawai Itu Yun-wo Setiapnya Itu Hai-in Malah Mengira Yun-wo Sedang Menggodanya Yun-wo Yang Tak Ingin Pesannya Dibaca Memberanikan Diri Untuk Masuk Kamar Dan Kebetulan Hai-in Sedang Di Kamar Mandi Yun-wo Mencoba Semua Kode Nomor Yang Mungkin Hai-in Gunakan Namun Tak Ada Yang Pas Hingga Dia Mengingat Sesuatu 10 31 Dan Berhasil Dia Pun Segera Menghapus Pesan Itu Namun Sialnya Dia Ketahuan Hai-in Yun-wo Sangat Takut Dan Bilang Dia Tak Bisa Tidur Namun Hai-in Malah Mengira Yun-wo Tak Bisa Tidur Karena Memikirkannya Dan Ingin Menggodanya Yun-wo Yang Takut Segera Pergi Dan Menyuruh Hai-in Untuk Segera Beristirahat Di Kamar Yun-wo Mengingat Kode Nomor Yang Dipakai Hai-in Yang Ternyata Itu Adalah Tanggal Untuk Kelahiran Bayi Mereka Dan Kamar Yun-wo Dulu Merupakan Kamar Yang Disiapkan Untuk Calon Anak Mereka Di Keluarga Yun-wo Ibu Mereka Sangat Marah Karena Kakak Dan Abang Yun-wo Hampir Membuat Kehancuran Rumah Tangga Adik Mereka Ibunya Pun Teringat Saat Pernikahan Yun-wo Dan Hai-in Dia Yang Sadar Ibu Hai-in Tak Suka Pada Malah Memuji Yun-wo Kalau Yun-wo Adalah Anak Yang Pintar Dan Hebat Karena Bisa Menikahi Hai-in Namun Ketika Ibu Yun-wo Meminta Agar Dia Membantu Agar Hubungan Rumah Tangga Anak Mereka Bahagia Ibu Hai-in Malah Tak Ingin Ikut Campur Dan Tak Peduli Dengan Hal Itu Pagi Harinya Yun-wo Cemburu Karena Hai-in Benar-benar Meminum Jus Jeruk Seperti Yang Disarankan Yun-seong Dia Pun Mencoba Menawarkan Hai-in Teh Hangat Namun Hai-in Menolaknya Lalu Tiba-tiba Hai-in Mendekat Yun-wo Mengira Akan Dicium Ternyata Dia Hanya Mengambil Rambut Rontok Karena Itu Yun-wo Merasa Sangat Berdebar Hingga Dirinya Terpesona Dengan Hai-in Dan Memuji Penampilannya Dan Makin Salah Tingkah Saat Hai-in Memuji Jazznya Dan Bilang Dia Tampan Namun Di Depan Temannya Dia Terus Berusaha Menyangkal Kalau Dia Suka Dengan Hai-in Namun Nyatanya Dia Sangat Perhatian Dia Yang Melihat Hai-in Terjatuh Saat Menggunakan Sepatu Hak Tinggi Dia Membelikannya Sepatu Yang Lebih Nyaman Namun Agar Tak Ketahuan Dia Perhatian Dengan Hai-in Dia Bilang Membelikannya Karena Ada Diskon Hai-in Awalnya Ingen Menolak Karena Dia Sudah Punya Banyak Sepatu Mahal Namun Dia Malah Memakainya Karena Itu Bentuk Perhatian Yun-wo Yun-wo Pun Sangat Senang Namun Dia Dibuat Cemburu Saat Itu Yun-seong Membenarkan Rambut Hai-in Namun Hai-in Justru Tersenyum Padahal Hai-in Paling Tidak Suka Ada Orang Lain Yang Memegang Rambutnya Bahkan Yun-wo Sekalipun Hai-in Saat Melakukan Pertemuan Dengan Pak Herman Dia Menggunakan Saran Yun-seong Dengan Bilang Pesaing Pak Herman Akan Buka Toko Di Mall Dan Itu Berhasil Membuat Pak Herman Menurut Karena Itu Hai-in Jadi Berhutang Budi Kepada Yun-seong Jadi Di Tempat Lain Yun-wo Tiba-tiba Membungkus Makanan Untuk Dibawa Pulang Temannya Pun Yakin Kalau Itu Untuk Hai-in Namun Tiba-tiba Yun-wo Dicet Hai-in Untuk Bertemu Karena Akan Menyampaikan Sesuatu Yang Sangat Yun-wo Senang Mereka Pun Yakin Itu Adalah Surat Wasiat Dia Pun Datang Dan Memberikan Hai-in Makanan Lalu Bertanya Apa Pesan Hai-in Lalu Dia Disuruh Membuka Sebuah Berkas Yang Ternyata Itu Adalah Penelitian Dari Jerman Yang Akan Mengobati Hai-in Dengan Presentasi Kesembuhan Di Atas 50% Yun-wo Pun Sangat Kaget Dan Terus Berpikir Betapa Menderitanya Dirinya Jika Hidup Bersama Hai-in Dan Keluarganya Hingga Puluhan Tahun Di Tempat Lain Kakek Hai-in Didatangi Biyom-ja Dia Bersikap Manis Dan Sangat Perhatian Kakek Pun Bertanya Apa Mau Biyom-ja Jadi Biyom-ja Meminta Di Hari Ulang Tahunnya Dia Mau Mereka Berdua Makan Berdua Sementara Di Rumah Yun-wo Dibuat Cemburu Melihat Hai-in Dan Yun-seong Yang Bekerja Berdua Dia Pun Bilang Ingin Ikut Karena Dia Biro Hukum Perusahaan Namun Dia Ditolak Karena Belum Perlu Lalu Hai-in Menawarkan Kopi Namun Yun-wo Dilarang Karena Tak Bisa Minum Kopi Jika Perutnya Kosong Dia Pun Bilang Pada Yun-seong Kalau Hai-in Melarangnya Karena Hai-in Memperhatikannya Namun Yun-seong Justru Bilang Dulu Saat Mereka Pacaran Sampai Saat Ini Dia Meminta Bantuannya Lalu Yun-wo Yang Cemburu Mendatangi Hai-in Dan Membahas Kenapa Hai-in Tak Marah Saat Yun-wo Memegang Rambutnya Dia Pun Menyuruh Hai-in Untuk Adil Dan Marah Ketika Siapapun Memegang Rambutnya Hai-in Pun Tak Peduli Namun Sebenarnya Dia Senang Karena Yun-wo Cemburu Bukti Dia Cinta Namun Yun-wo Yang Diacuhkan Malah Berpikir Lain Namun Meski Begitu Dia Tak Relah Membiarkan Yun-in Berduaan Dia Terus Mengintip Dan Juga Menguping Sampai Mengira Dirinya Dipanggil Namun Hai-in Malah Menyuruhnya Beristirahat Lalu So Ceol Datang Dan Ingin Meminta Bantuan Yun-seong Namun Dia Malah Bilang Dia Lebih Dekat Dengan Yun-seong Dibanding Dengan Yun-wo Yun-wo Sangat Kepikiran Dengan Kata-kata Ceol Dan Curhat Pada Sahabatnya Yun-wo Sangat Cemburu Dan Curiga Pada Yun-seong Namun Sahabatnya Malah Menyuruh Yun-wo Membiarkan Hai-in Didekati Yun-seong Agar Mereka Bisa Bercerai Namun Yun-wo Menolak Dan Tak Rela Hai-in Bersama Dengan Yun-seong Sementara Di Tempat Lain Bu Asisten Memberi Laporan Mengenai Yun-seong Dan Terus Memuji Yun-seong Dia Juga Memanas-manasi Ibu Hai-in Dengan Projek Hai-in Dan Pak Herman Yang Jika Berhasil Dan Membuat Penjualan Satu Triliun Maka Hai-in Akan Diberi Hak Penuh Di Queens Oleh Kakek Dan Itu Akan Menggagalkan Soceol L Bilang Ramalan Yang Dulu Bilang Hai-in Ditakdirkan Memangsa Saudaranya Ibunya Pun Jadi Dipercaya Karena Dulu Hai-in Juga Jadi Penyebab Kematian Satu Putranya Lalu Si Asisten Melaporkan Itu Kepada Yun-seong Dan Benar Saja Hai-in Langsung Didatangi Ibunya Ibunya Kembali Mengancam Akan Menggugat Tanahnya Lagi Dia Menuduh Hai-in Akan Menggagalkan Investasi Soceol Namun Hai-in Penyakitnya Kambuh Dan Untungnya Yun-wo Datang Dan Meminta Ibu Mertuanya Untuk Membiarkan Hai-in Istirahat Melihat Keadaan Hai-in Yun-wo Meminta Agar Hai-in Memberitahu Keadaannya Namun Hai-in Menolaknya Hai-in Bilang Alasannya Karena Dia Tak Mau Membuat Keluarganya Khawatir Karena Dulu Mereka Sudah Kehilangan Anaknya Dan Dia Yakin Dia Akan Sembuh Sementara Yun-seong Mengajak Para Direktur Untuk Mengendalikan Saham Hong Dan Setelah Itu Akan Menjebak Kakek Hai-in Kepemeriksaan Jaksa Yun-seong Melakukan Semuanya Untuk Merebut Perusahaan Queens Sementara Ketua Hong Dia Mendatangi Biom-ja Untuk Ulang Tahunnya Namun Ternyata Biom-ja Sengaja Mempertemukan Ketua Hong Dengan Biom-seok Dia Meminta Maaf Kepada Ketua Hong Karena Dia Rindu Pada Ketua Hong Dan Tak Ada Maksud Lain Namun Ketua Hong Menolaknya Walau Sudah 20 Tahun Biom-seok Diusir Ketua Hong Masih Marah Karena Dulu Biom-seok Menghianati Ketua Hong Dan Melaporkannya Kekejaksaan Lalu Ketua Hong Curhat Ke Bukmo Dia Yang Sudah Berjuang Dari Gelandangan Sampai Bisa Memiliki Pusat Perbelanjaan Terbesar Masih Merasa Kalau Dia Sedang Berdiri Di Tengah Hutan Belantara Di Sebuah Toko Ada Pelanggan Yang Komplain Namun Dia Malah Berbuat Kasar Ke Pegawai Yang Ibunya Terkena Kanker Hai Yang Melihat Itu Ingat Dengan Pegawai Itu Dan Langsung Membelanya Lalu Mengusir Dan Menangkap Pria Itu Di Desa Ayah Yunwo Yang Sedang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Merasa Kesal Karena Lawan Politiknya Menyogok Warga Dengan Makanan Namun Sialnya Saat Mereka Ingen Melaporkan Kecurangan Itu Dia Malah Mendapati Putranya Asik Di Sana Dia Pun Dimarahi Kakak Yunwo Menyarankan Menggunakan Ibu-ibu Penggosip Untuk Membuat Rumor Buruk Tentang Lawan Ayahnya Namun Ayahnya Malah Semakin Pusing Dengan Saran Putrinya Hingga Tibalah Hari Kampanye Kakak Hai In Menolak Untuk Ikut Melihat Ayahnya Dan Terlihat Saat Ayahnya Berkampanye Ayahnya Malah Disudutkan Warga Sampai Membawa-bawa Menantunya Hai In Yang Tak Datang Diulang Tahun Ke-60 Namun Tiba-tiba Rombongan Hai In Datang Dengan Banyak Makanan Yang Ternyata Dia Datang Karena Dibinta Kakak Yunwo Untuk Membantu Ayah Mereka Para Warga Pun Senang Diberi Banyak Hadiah Dan Langsung Memihak Ayah Yunwo Ibu Yunwo Pun Menelpon Yunwo Mengabarkan Hai In Yang Sedang Ada Disana Yunwo Pun Bergegas Kesana Sedangkan Hai In Ada Di Rumah Yunwo Dan Bernostalgia Kenangannya Dulu Dia Mengambil Pemutar Lagu Dan Menikmatinya Namun Tiba-tiba Ada Anak-anak Yang Datang Karena Tak Kenal Hai In Dia Mengira Hai In Pencuri Hai In Pun Memperkenalkan Dirinya Sebagai Menantu Keluarga Baik Anak Itu Pun Kaget Dan Langsung Berterima Kasih Karena Dia Adalah Anak Abang Yunwo Yang Artinya Dia Keponakan Hai In Dia Sangat Terkesan Dengan Mobil Mewa Hai In Dia Pun Diizinkan Untuk Berkeliling Dengan Mobil Itu Lalu Tiba-tiba Penyakit Hai In Kambuh Dan Dia Sudah Ada Di Tengah Sawah Dengan Pakaian Yang Kotor Dan Terluka Sedangkan Yunwo Baru Saja Sampai Dan Tak Menjumpai Hai In Dia Juga Bergegas Ke Rumah Namun Dari Supir Dia Bilang Hai In Tiba-tiba Hilang Yunwo Tak Sengaja Melihat Pemutar Lagu Yang Dipakai Hai In Dan Bergegas Mencarinya Sampai Gelap Dan Akhirnya Dia Menemukan Hai In Yang Lusuh Dan Sangat Lemas Yunwo Marah Karena Hai In Datang Kedesa Sendiri Dan Tak Memberitahunya Namun Hai In Bilang Dia Hanya Jalan-jalan Dia Tak Peduli Dengan Yunwo Yang Mencemaskannya Namun Melihat Yunwo Yang Penuh Keringat Karena Mencarinya Hai In Pun Jujur Kalau Dia Nyasar Karena Penyakitnya Kambuh Dan Dia Sangat Ketakutan Yunwo Pun Langsung Memeluknya Yang Ternyata Dahulu Sewaktu SMA Yunwo Yang Baru Saja Pindah Sekolah Unggulan Yang Disana Hai In Juga Bersekolah Namun Saat Itu Hai In Harus Pindah Karena Kasus Kematian Saudaranya Dan Juga Dia Dibuli Dia Pun Tersandung Di Tengah Lapangan Lalu Datang Yunwo Membantunya Dan Mengobatinya Namun Hai In Malah Menangis Dan Pergi Namun Pemutar Lagunya Jatuh Dan Itulah Yang Dipakai Hai In Dari Rumah Yunwo Saat Berteduh Yunwo Bertanya Apa Alasan Hai In Datang Hai In Pun Memberitahu Semuanya Tujuannya Untuk Membantu Ayah Yunwo Mengetahui Itu Yunwo Sangat Terharu Begitu Juga Dengan Keluarga Yunwo Yang Mencari Hai In Karena Sangat Khawatir Hai In Pun Sangat Terharu Karena Baru Kali Ini Dia Merasa Sangat Diperhatikan Kemudian Di Rumah Hai In In Mengeringkan Rambut Namun Hair Dryernya Yunwo Agak Rusak Jadi Yunwo Yang Membantunya Sedangkan Di keluarga Hong Ibu Hai In Sangat Kaget Melihat Video Hai In Yang Viral Datang Kedesa Yunwo Dan Tambah Iri Karena Hai In Tampak Sangat Bahagia Di Sana Bahkan Dia Makan Sangat Banyak Sedangkan Keluarga Yunwo Mereka Berdebat Karena Ayah Mereka Sudah Menceritakan Perceraian Yunwo Dengan Temannya Dia Pun Mencoba Memastikan Kalau Temannya Tak Menceritakan Itu Kepada Orang Lain Namun Ternyata Dia Sudah Bercerita Kepada Ibunya Namun Ibunya Memiliki Gangguan Ingatan Dia Pun Sedikit Legah Kembali Ke Yunwo Dia Yang Sedang Mengobati Luka Hai In Dia 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 Untuk Menemaninya Ke Jerman Untuk Berobat Yunwo Pun Merasa Senang Namun Malah Terbawa Suasana Dan Hampir Mencium Hai In Namun Karena Takut Dia Langsung Kabur Sampai Sampai Dia Tak Berani Untuk Kembali Masuk Sedangkan Hai In Sangat Senang Dia Mengira Yunwo Pergi Karena Akan Mengambil Sesuatu Namun Dia Tak Menyangka Yunwo Sangat Lama Padahal Yunwo Yang Tak Berani Kembali Dia Mendatangi Abangnya Dan Akan Menunggu Hai In Tidur Namun Yunwo Langsung Menyuruhnya Untuk Tidur Hai In Pun Jadi Kesal Karena Tak Menyangka Yunwo Kabur Darinya Hai In Pun Mencari Yunwo Dan Sangat Sedih Mendengar Yunwo Yang Akan Kembali Saat Hai In Sudah Tidur Sedangkan Yunwo Dia Sangat Bingung Dengan Perasaannya Dia Mulai Jatuh Cinta Lagi Dengan Hai In Namun Ada Ketakutan Yang Menghantuinya Jadi Awal Mula Kerenggangan Hubungan Hai In Dan Yunwo Saat Mereka Gagal Punya Anak Dan Hai In Malah Mengosongkan Kamar Calon Anak Mereka Karena Dia Kesal Yunwo Pun Sangat Marah Dan Mulai Dari Situ Dia Memutuskan Untuk Pindah Tidur Di Kamar Calon Anak Mereka Padahal Hai In Sendiri Dia Sebenarnya Sangat Sedih Namun Dia Pura-pura Egois Untuk Menutupi Itu Keesokan Paginya Hubungan Hai In Dan Yunwo Kembali Memburuk Dan Tambah Sial Karena Ibu Teman Ayah Yunwo Yang Pikun Ternyata Mengingat Percaraian Yunwo Dan Menyuruh Yunwo Untuk Sabar Namun Untungnya Hai In Hanya Mengira Wanita Itu Sakit Karena Pelupa Saat Akan Pergi Ibu Yunwo Memberikan Makanan Organik Dan Menyuruh Hai In Untuk Menjaga Kesehatan Yang Membuatnya Terharu Setelah Kepulangan Hai In Dan Yunwo Keluarga Yunwo Sangat Khawatir Dengan Hubungan Adik Mereka Yang Memburuk Padahal Dulu Mereka Sangat Cinta Jadi Dulu Sebelum Tau Latar Belakang Hai In Kakak Yunwo Menghina Hai In Karena Dia Miskin Bahkan Memberinya Uang Untuk Meninggalkan Adiknya Namun Yunwo Datang Dan Memarahi Kakaknya Lalu Kakaknya Bilang Hai In Bukan Tipe Yunwo Namun Yunwo Meyakinkan Hai In Kalau Hai In Adalah Tipe Sekarang Dan Sangat Mencintainya Sesampainya Di rumah Yunwo Mencoba Memayungi Hai In Namun Hai In Terus Menolak Dan Mengingatkan Yunwo Kalau Dia Semalam Tidur Nyenyak Dan Tak Menunggu Yunwo Pulang Dalam Marahnya Dia Tetap Memperhatikan Yunwo Yang Terkena Hujan Dan Menyuruhnya Memegang Payung Yang Benar Namun Lagi-lagi Yunseong Mengganggu Semuanya Dan Membuat Yunwo Sangat Cemburu Bahkan Yunseong Disuruh Ibu Hai In Untuk Tinggal Di rumah Mereka Yunwo Yang Kesal Ingin Menolak Itu Namun Yunseong Bilang Dia Tetap Akan Tinggal Sedangkan Hai In Dia Sangat Kaget Karena Ada Garis Hitam Di Tangannya Yang Tak Bisa Hilang Di Bawah Hai In Menanyakan Dimana Yunwo Dan Dari Situ Yunseong Tahu Kalau Yunwo Dan Hai In Tak Tidur Sekamar Dan Sebelumnya Dari Asisten Yunseong Tahu Hubungan Buruk Hai In Dan Yunwo Namun Yunwo Yang Cerdas Sangat Dihargai Pendapatnya Oleh Keluarga Hong Dan Itu Akan Mengganggu Rencana Mereka Yunseong Pun Akan Mengingkirkan Yunwo Dia Pun Bilang Dan Berbohong Pada Hai In Kalau Yunwo Tak Marah Dan Tak Peduli Yunseong Akan Tinggal Serumah Dengan Mereka Padahal Yunwo Sangat Gelisah Dengan Kedekatan Yunseong Dan Hai In Apalagi Sekarang Ibu Mertuanya Menyuruh Dia Tinggal Dengan Mereka Di Sisi Lain Ibu Yunwo Membawa Mereka Untuk Makan Bersama Namun Ibunya Malah Membahas Hai In Yang Datang Ke Desa Yunwo Dan Makan Sangat Banyak Dan Karena Itu Tim Humas Harus Kerepotan Meng-take Down Video Yang Viral Hai In Pun Bertanya Apa Yang Membuat Ibunya Kesal Ibunya Bilang Karena Dia Jarang Melihat Hai In Tersenyum Bahagia Lalu Hai In Bilang Dia Juga Jarang Melihat Ibunya Tersenyum Untuknya Dia Pun Pergi Meninggalkan Acara Makan Itu Setelah Sochill Ngobrol Dengan Yunseong Dia Menjelaskan Sifat Hai In Yang Temperamental Namun Dia Tak Takut Lagi Karena Dukun Hebat Mereka Sudah Memberikannya Jimat Yang Akan Membuatnya Menang Dari Hai In Dari Situ Yunseong Semakin Yakin Keluarga Hong Sangat Mudah Dibodohi Di rumah Sakit Setelah Menjalani Pemeriksaan Hai In Dilarang Untuk Pergi Ke Jerman Karena Imun Tubuhnya Sangat Lemah Dan Percuma Ke Jerman Karena Mereka Tidak Bisa Melakukannya Saat Imunnya Lemah Lalu Saat Hai In In Pergi Dia Tak Sengaja Melihat Pria Yang Anaknya Sedang Sakit Dan Kekurangan Biaya Dia Pun Memesan Banyak Jus Pria Itu Dan Disuruh Mengantar Keseluruh Pegawainya Di Sisi Lain So Cheol Mempresentasikan Projeknya Dengan Ketua Hong Dan Setuju Ditambah Lagi Mereka Tak Perlu Mengeluarkan Uang Karena Yun Seong Akan Mendanainya Namun Yun Wo Malah Meminta Agar Mereka Memeriksa Resikonya Dulu So Cheol Bilang Semua Akan Aman Karena Mereka Punya Orang Dalam Di Kemenhan Yun Wo Pun Mengingatkan Semua Orang Bisa Berubah Dan Mereka Harus Hati-hati Ketua Pun Setuju Dan So Cheol Disuruh Memeriksa Semua Kemungkinan Resiko Saat Keluar Yun Wo Dikabari Penjaga Kalau Dia Menemukan Memori Rekaman Daspor Mobil Namun Sudah Dihapus Yun Wo Pun Membawanya Ketempat Servis Sedangkan Di Sisi Lain Biom Ja Lagi-lagi Berdebat Dengan Buk Mo Tentang Masalah Makanan Yang Harus Dikonsumsi Ketua Hong Agar Umurnya Panjang Namun Biom Ja Malah Terus Mencurigai Buk Mo 20 Tahun Membiarkannya Membulinya Dia pun Mengaduh Ke Ketua Hong Namun Dia tak Percaya Karena Seharusnya Biom Ja Lah Yang Memukul Buk Mo Namun Buk Mo Malah Mengaku Dia Yang Memukul Namun Ketua Hong Tetap Tak Marah Biom Ja Pun Mendatangi Anak Buahnya Mantan Preman Yang Pernah Ditolongnya Dan Kini Sudah Punya Perusahaan Agen Rahasia Resmi Dia Minta Agar Memeriksa Siapa Buk Mo Karena Sangat Curiga Dia Punya Kekuatan Yang Sangat Besar Di kantor Hai In Mendapat Kabar Dari Yun Seong Kalau Tim Kelayakan Hersena Akan Segera Datang Hai In Pun Bersiap Kesana Namun Tiba Tiba Penyakitnya Kambuh Lagi Dia Merasa Sangat Takut Dan Kedinginan Namun Dia Disadarkan Yun Seong Hai In Pun Pura Pura Sehat Agar Yun Seong Tak Curiga Namun Yun Seong Tetap Curiga Dan Bertanya Ke Asisten Mengenai Kesehatan Hai In Dan Dari Sana Dia Tahu Hai In Sudah Lama Tak Ikut Pemeriksaan Kesehatan Bersama Keluarga Dia Pun Menyuruhnya Untuk Mencari Tahu Dimana Hai In Memeriksa Kesehatannya Sedangkan Hai In Dia Sedang Di rumah Sakit Dokter Lagi-Lagi Mengingatkan Hai In Untuk Tak Pergi Ke Jerman Karena Imunnya Masih Lemah Dokter Menyuruhnya Untuk Menunggu Namun Hai In Malah Marah Karena Dia Tak Punya Waktu Dan Saat Keluar Ternyata Biomja Ada Di Sana Untuk Mengobati Tangannya Dan Dia Sangat Kaget Hai In Keluar Dari Dokter Tumor Otak Hai In Pun Menjelaskan Keadaannya Namun Biomja Meyakinkannya Sampai Sekarang Namun Hai In Mengingatkan Bibiknya Untuk Tak Memberitahu Siapapun Karena Hanya Yun Wo Yang Tahu Dan Dia Juga Akan Pergi Ke Jerman Untuk Berobat Dan Saat Pergi Biomja Memeluk Hai In Dan Menenangkannya Agar Tidak Syok Dan Yakin Dia Akan Sembuh Dia Pun Menelpon Temannya Yang Dulu Terkena Tumor Untuk Berkonsultasi Namun Dia Tak Bisa Saat Biomja Dipenjara Karena Penyakitnya Kambuh Lagi Biomja Pun Sangat Sedih Dan Takut Kalau Hai In Kenapa Kenapa Sementara Yun Seong Dia Dibawa Ke Ruangan Barang Antik Ketua Hong Dia Sangat Terobsesi Dengan Napoleon Dan Ternyata Dulu Saat Ketua Hong Datang Kepanti Yun Seong Juga Ada Di Sana Anak Yang Sama Seperti Yang Dibilang Si Penjaga Yun Seong Menawarkan Sebuah Lukisan Langkah Napoleon Untuk Dihadiahkan Ketua Hong Ketua Pun Sangat Senang Di Sisi Lain Hai In Akan Pergi Ke Jerman Dan Biomja Sangat Khawatir Karena Dia Akan Pergi Sendiri Hai In Bilang Dia Tak Mengajak Yun Wo Karena Dia Sibuk Dan Menolak Biomja Yang In Ikut Karena In Sendirian Biomja Pun Sangat Khawatir Dia Pun Menunggu Kepulangan Yun Wo Namun Ternyata Yun Wo Juga Baru Tahu Kalau Hai In Ke Jerman Tanpa Sepengetahuannya Dia Menelpon Hai In Namun Hai In Sudah Menonaktifkan HP-nya Temannya Mengajak Yun Wo Camping Untuk Merayakan Kepergian Hai In Namun Yun Wo Dia Hanya Pura-pura Bahagia Sedangkan Pikirannya Hanya Untuk Hai In Di Sisi Lain Hai In Sampai Di rumah Sakit Jerman Dan Menjalani Pemeriksaan Yang Sakit Sendirian Sedangkan Yun Wo Yang Kepikiran Hai In Dia Menonton Video Wawancara Mereka Di Awal Film Dan Sangat Terkejut Tentang Apa Tujuan Akhir Hai In Setelah Semua Impiannya Tercapai Yang Ternyata Dia Ingin Pergi Jalan-jalan Bersama Yun Wo Dan Mengobrol Sepanjang Hari Di Setiap Hari Tak Bisa Menunggu Lagi Yun Wo Langsung Pergi Menyusul Hai In Ke Jerman Sedangkan Hai In Sama Seperti Yang Dikatakan Dokter Korea Dia Tetap Tak Bisa Melanjutkan Pengobatan Karena Imunnya Yang Lemah Dan Disuruh Menunggu Lagi Hai In Sangat Kesal Dengan Kata-kata Menunggu Dia Yang In Pulang Membatalkannya Dan Pergi Ketempat Dulu Dia Dan Yun Wo Bulan Madu Disana Dia Sangat Telah Dan Kakinya Sakit Menuruni Tangga Yang Banyak Namun Tiba-tiba Ada Yang Memanggilnya Dan Itu Adalah Yun Wo Yun Wo Pun Memarahinya Karena Tak Memakai Sepatu Yang Nyaman Dan Langsung Memasang Sepatu Yang Dulu Dibelinya Jadi Yun Wo Setelah Tak Menemukan Hai In Di Rumah Sakit Dia Ingat Kalau Hai In Sangat Suka Dengan Tempat Ini Dan Benar Hai In Ada Disini Namun Hai In Bilang Dia Tak Menyukai Tempat Itu Karena Historinya Penipuan Yun Wo Pun Bilang Hai In Lah Yang Menipu Dirinya Sendiri Yun Wo Pun Mengungkapkan Dulu Saat Dia Melamar Hai In Hai In Bilang Tak Akan Membuat Yun Wo Menangis Namun Kenyataannya Sepanjang Harinya Yun Wo Terus Menangis Bahkan Memilih Tidur Sendiri Agar Dia Bisa Menangis Dengan Bebas Dan Bilang Yun Wo Harus Hai In Pun Bilang Dia Tak Pernah Melarang Yun Wo Dan Dia Juga Bilang Ingin Yun Wo Ada Disisinya Dan Tak Ingin Sendirian Selamanya Yun Wo Pun Benar-benar Meminta Maaf Kepada Hai In Hai In Bilang Dia Mencari Tempat Ajaib Atau Tempat Kesedihan Namun Semuanya Tak Ada Yang Ternyata Yang Dia Mau Hanya Ingin Pulang Berdua Dengan Yun Wo Dan Ternyata Garis Tangan Yang Ada Di Tangan Hai In Itu Adalah Ulah Yun Wo Dia Membuat Itu Karena Hai In Yang Percaya Ramalan Garis Tangannya Yang Pendek Berarti Umurnya Pendek Yun Wo Pun Memanjangkannya Dengan Pulpen Agar Hidup Hai In Panjang Sementara Di Tempat Servis Memori Dia Berhasil Memulihkan Videonya Dan Istri Sochol Adalah Pelakunya Dan Saat Ini Dia Dan Yun Seong Sedang Mengeledah Kamar Yun Wo Untuk Mencari Tahu Sesuatu Agar Bisa Menjebak Yun Wo Dan Dari Sana Yun Seong Mendapat Kartu Nama Si Tukang Servis Dan Juga Berangkas Milik Yun Wo Yang Ada Surat Cerainya Begitu Juga Dengan Si Asisten Diam Diam Dia Berusaha Mencari Tahu Alasan Hai In Ke Jerman Melalui Asisten Hai In Namun Tak Menemukan Hasil Sementara Mereka Makan Namun Hai In 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 Makan Mee Instant Yang Belum Pernah Dia Coba Dia Juga Memberikan Pesan Pada Yun Wo Untuk Hati-hati Pada Musuhnya Saat Hai In Nanti Tiada Dan Juga Minta Agar Yun Wo Menangis Untuk Kematiannya Namun Tak Perlu Melakukan Peringatan Kematiannya Namun Dia Mau Yun Wo Jangan Terlalu Lama Bersedih Tapi Jangan Juga Terlalu Berhenti Namun Hai In Bilang Lagi Kalau Dulu Saat Menikah Dia Terpaksa Tak Menulis Yun Wo Sebagai Ahli Warisnya Karena Itu Syarat Dia Bisa Menikah Yun Wo Dan Saat Ini Dia Akan Menyerahkan Semuanya Ke Yun Wo Yun Wo Pun Sangat Kaget Telah Salah Mengira Karena Asutan Si Asisten Dia Pun Menyuruh Hai In Tak Membuatnya Sekarang Namun Nanti Saat Hai In Benar Sementara Yun Seong Setelah Mendapatkan Kartu Nama Si Tukang Servis Istri So Cheol Bertanya Apa Yang Akan Dialami Suaminya Saat Yun Mengambil Queens Yun pun Mengira Istri So Cheol Takut Suaminya Kenapa Kenapa Namun Dia Menyangkal Bahwa Dulu So Cheol Mau Menikahi Istrinya Karena Dia Ingin Wanita Yang Lebih Mudah Namun Nyatanya Dia Lebih Tua Lima Tahun Dari So Cheol Di Tempat Lain So Cheol Dan Ibunya Sedang Mengolah Ginseng Yang Berumur 100 Tahun Byomja Yang Melihat Bertanya Apa Hasiatnya Ibu Hai In Bilang Bisa Memperpanjang Usia Dia Pun Teringat Hai In Dan Ingin Membelinya Namun Ditolak Karena Itu Untuk So Cheol Byomja Bilang Itu Untuk Hai In Namun Ibunya Bilang Hai In Sangat Kuat Dan Tak Mungkin Sakit Byomja Sangat Emosional Dan Pergi Agar Tak Keceplosan Lalu Mendatangi Abangnya Byomju Namun Dia Tambah Sedih Karena Byomju Sangat Memperhatikan Siputnya Yang Sakit Tanpa Sadar Anaknya Sedang Sekarat Namun Lagi-lagi Byomja Hanya Bisa Menangis Karena Harus Menjaga Rahasia Sedangkan Yunwo Dan Hai In Yang In In Tidur Hai In Bilang Dia Ingin Tidur Dan Yunwo Boleh Tidur Dimana Saja Namun Yunwo Tak Paham Maksud Hai In Yang Membuatnya Kesal Namun Akhirnya Yunwo Sadar Dan Mengejar Hai In Dia Meminta Izin Untuk Bisa Tidur Bersama Hai In Mulai Hari Ini Dan Selamanya Hai In Mencoba Jual Mahal Namun Akhirnya Dia Menyetujuinya Namun Saat Yunwo Ingin Mendekati Hai In Dia Malah Mengalihkan Suasana Dan Membahas Rekannya Yang Mengalami Kecelakaan Namun Suaminya Malah Memikirkan Untuk Mengambil Warisannya Dibandingkan Memikirkan Keselamatan Istrinya Hai In Pun Bilang Akan Membunuh Orang Yang Seperti Itu Yunwo Sangat Takut Namun Hai In Meyakinkan Kalau Yunwo Berbeda Yunwo Saat Tau Dia Sakit Yunwo Malah Bilang Dia Cinta Hai In Dan Jerman Yunwo Pun Jadi Tersipu Malu Mendengar Itu Dan Saat Hai In Tidur Dia Terus Memandangi Istrinya Dan Kemudian Pergi Untuk Mendoakan Istrinya Esok Paginya Dia Ditelepon Sahabatnya Dia Kesel Karena Yunwo Tak Datang Padahal Teman Lainnya Sudah Berkumpul Yunwo Pun Bilang Dia Di Jerman Dan Membuat Temannya Kaget Dan Ketika Bertemu Hai In Ternyata Pihak Lab Akan Melakukan Upaya Untuk Menaikan Imun Hai In Yang Membuat Hai In Sangat Senang Yang Ternyata Itu Adalah Perbuatan Yunwo Yang Mendatangi Si Dokter Dan Mengancam Akan Menuntut Dan Membuat Citra Buruk Lab Itu Karena Tak Melakukan Upaya Apapun Kepada Orang Yang Berobat Dan Telah Memberikan Banyak Uang Untuk Pengobatannya Yunwo Juga Menyarankan Hai In Untuk Dengar Itu Hai In Sangat Senang Diperhatikan Yunwo Sementara Yunseong Dia Mendatangi Si Tukang Servis Dan Menyogoknya Si Asisten Pun Memarahi Istri Soceol Karena Telah Ceroboh Namun Ternyata Disana Ada Ibu Hai In Mereka Pun Pura-pura Tak Terjadi Apa-apa Ibu Hai In Saat Dipijat Si Asisten Mengasutnya Dia Meminta Maaf Karena Sudah Membocorkan Ke Yunwo Mengenai Surat Wasiat Nikah Dan Karena Itu Yunwo Belakangan Sangat Hati-hati Bahkan Yunwo Dituduh Menghalangi Projek Soceol Ibu Hai In Pun Termakan Hasutan Si Asisten Kemudian Ketua Hong Dan Soceol Sedang Mendiskusikan Agar Proyek Segera Dilakukan Namun Ketua Hong Menyuruh Agar Soceol Menuruti Apa Kata Yunwo Istrinya Pun Kesal Karena Kebodohan Soceol Yang Ternyata Istrinya Juga Berasal Dari Panti Tempat Yunseong Dulu Dan Dulu Saat Ketua Mengunjungi Panti Istri Soceol Sudah Mengincar Soceol Untuk Menikahinya Dan Menjadi Kaya Saat Makan Bersama Byumja Menyinggung Kenapa Anak Soceol Tampak Tampan Dan Berbeda Dengan Soceol Ketua Dan Orang Tua Soceol Pun Bertanya Apakah Sudah Dites DNA Karena Itu Merupakan Hal Yang Biasa Mereka Lakukan Namun Soceol Marah Tak Terima Istrinya Dicurigai Dan Meninggalkan Makanan Itu Dia Meminta Maaf Kepada Istrinya Karena Dia Bodoh Dan Membuat Istrinya Juga Disepelekan Terlihat Disini Istri Soceol Sebenarnya Ada Perasaan Kesuaminya Karena Soceol Sangat Tulus Kepadanya Sementara Di Desa Karena Video Hai Yang Viral Banyak Orang Yang Datang Ke Desa Untuk Melakukan Dan Mencicipi Semua Tempat Dan Makanan Yang Pernah Hai In Coba Namun Setelah Merasa Unggul Ayah Yun Wo Dibuat Tercengang Karena Ternyata Lawan Politiknya Yang Mengkampanyekan Apel Sebagai Produk Unggul Desanya Memberikannya Ke Hai In Dan Membuat Apel Semakin Terkenal Dan Mengalahkan Pir Yang Diusulkan Ayah Yun Wo Dan Karena Itu Kakak Yun Wo Sangat Kesal Ke Para Penggosip Karena Tak Mengedit Video Saat Hai In Memakan Apel Kembali Ke Jerman Yun Wo Digoda Bule Dan Membuat Hai In Cemburu Dia Pun Mengungkit Mantan Yun Wo Di Desa Yang Merupakan Cinta Pertamanya Hai In Bertanya Apakah Yun Wo Memikirkan Mantannya Selalu Mengikutinya Dan Mengutar Demi Bisa Melihatnya Namun Yun Pada Mantannya Hai In Pun Bilang Ya Dia Melakukan Semuanya Kepada Cinta Pertamanya Yaitu Pria Yang Ada Di Bus Yun Wo Sangat Penasaran Siapa Itu Namun Hai In Merahasiakannya Sementara Di rumah Ayah Hai In Bertanya Siapa Orang Lain Yang Datang Yang Ternyata Itu Adalah Tukang Servis Namun Itu Adalah Suruhan Si Asisten Untuk Membuka Berangkas Yun Wo Dan Dia Sangat Kaget Melihat Surat Perceraian Yun Wo Sedangkan Yun Wo Dan Hai In Sedang Mencari Gembok Yang Dulu Mereka Pasang Namun Tak Menemukannya Dan Setelah Menikmati Jalan-jalan Di Sana Hai In Sangat Iri Dengan Orang-orang Yang Punya Banyak Waktu Dan Bisa Menikmati Hidup Kemudian Ada Orang Yang Menjual Keberuntungan Dari Daun Semanggi Yang Bisa Memberikan Satu Tahun Keberuntungan Walau Merasa Itu Penipuan Namun Hai In Tetap Membelinya Karena Dia Butuh Banyak Keberuntungan Kemudian Mereka Melakukan Pemeriksaan Yun Wo Sangat Kaget Karena Hai In Tampak Khawatir Yang Ternyata Dia Khawatir Karena Berat Badannya Naik 3 Kilo Dan Takut Dirinya Akan Jelek Yun Wo Pun Bilang Walau Hai In Gemuk Dia Tetap Akan Cantik Lalu Hai In Melanjutkan Pengobatan Namun Lagi-Lagi Dia Melihat Anak Laki-Laki Itu Dan Mengikutinya Yun Wo Pun Dikabari Kalau Hai In Menghilang Dia Mencari Kemana-mana Dan Kemudian Melihat Ada Kerumunan Orang Mengira Itu Hai In Namun Bukan Dan Hai In Muncul Dan Langsung Dipeluk Dia Pun Membawa Hai In Makan Karena Dia Lapar Yun Wo Bertanya Apakah Hai In Lupa Lagi Namun Hai In Bilang Tidak Yang Ternyata Anak Yang Diikuti Hai In Tadi Adalah Abangnya Yang Meninggal Saat Menyelamatkan Hai In Yang Tenggelam Dan Dari Sanalah Ibunya Membenci Hai In Hai In Sangat Merasa Bersalah Dan Merasa Telah Mencuri Nyawa Saudaranya Dia Juga Merasa Kemunculan Saudaranya Karena Ingin Menjemput Dirinya Yun Wo Pun Meyakinkan Hai In Kalau Itu Hanya Halusinasi Dari Efek Pengobatan Namun Hai In Malah Bilang Nanti Kalau Yun Wo Mati Dia Akan Menjemput Yun Wo Sebagai Malaikatnya Untuk Menguatkan Hai In Yun Wo Mempersilahkannya Asalkan Jangan Menakutinya Lalu Yun Wo Menelpon Si Tukang Servis Namun Tak Diangkat Yang Ternyata Dia Sudah Kabur Sementara Di Sisi Lain Yun Seong Memberikan Lukisan Impian Ketua Hong Dan Juga Membahas Masalah Project Soceol Dia Pun Mencoba Bilang Kalau Perusahaan Lain Juga Tertarik Yaitu Ketua Yeom Pesain Ketua Hong Ketua Pun Sedikit Terpancing Lalu Dia Mendapatkan Kabar Terkena Kasus Korupsi 3 Milyar Won Dan Karena Itu Jaksa Akan Memeriksa Mereka Ketua Pun Sangat Marah Karena Ini Pasti Dilakukan Untuk Mengincarnya Lalu Dia Curhat Ke Buk Moh Dia Bilang Pasti Orang Terdekat Yang Melakukannya Dan Pura-pura Menjatuhkan Anak Catur Yang Ternyata Ada Penyadap Di Bawah Meja Mereka Ketua Yang Marah Pun Memanggil Membuat Semua Orang Kaget Dan Dari Lukisan Yang Diberikan Yanshong Ternyata Ada Kamera Pemantau Ibu Hai In Pun Menelpon Hai In Tentang Yang Terjadi Namun Hai In Tak Percaya Karena Bisa Saja Yun Wo Dijebak Karena Rumah Itu Kosong Dan Menyuruh Ibunya Mengecek CCTV Lalu Dia Menonaktifkan HP Sedangkan Yun Wo Menelpon Sahabatnya Untuk Mengecek Si Tukang Servis Namun Tokonya Tutup Yun Wo Pun Memberitahu Kalau Mobilnya Ada Disana Dan Meminta Mengambil Rekaman Dashboardnya Lalu Saat Masuk Hai In Bertanya Apakah Keluarganya Menelpon Yun Wo Dan Melarangnya Untuk Mengangkatnya Jika Ditelepon Dan Kebetulan Ibunya Menelpon Hai In Pun Tak Mengangkatnya Dan Menonaktifkan HP Yun Wo Karena Dia Tak Boleh Stres Saat Melakukan Pengobatan Yun Wo Pun Mengerti Sedangkan Byomja Dari Si Detektif Dia Mengetahui Nama Bukmo Yang Asli Adalah Oh Sun Yeong Yang Sudah Meninggal 30 Tahun Lalu Dan Dulu Dia Terkena Kasus Perzinahan Sebelum Kematiannya Dan Melahirkan Di Penjara Byomja Pun Sangat Kaget Bukmo Punya Anak Sedangkan Di rumah Ketua Memaksa Membuka Berangkas Yun Wo Dan Semua Perceraian Itu Sedangkan Yun Wo Dan Hai In Sedang Jalan Jalan Hai In Melihat Antrian Kebab Namun Kali Ini Dia Ingin Ikut Mengantri Dan Hidup Seperti Orang Biasa Yun Wo Pun Mengizinkannya Dan Pamit Mengambil Sesuatu Ternyata Dia Mendatangi Penjual Daun Keberuntungan Dan Membeli Semuanya Agar Hai In Banyak Keberuntungan Sedangkan Keluarga Hong Sangat Kesal Karena Hai In Dan Yun Wo Tak Bisa Ditelepon Namun Si Asisten Mengompori Mereka Bilang Kalau Yun Wo Sering Berjumpa Dengan Sahabatnya Kim Yang Bekerja Di Ketua Yeom Pesaing Ketua Hong Ketua Hong Pun Jadi Curiga Yun Wo Berkomplot Dengan Ketua Yeom Kembali Ke Yun Wo Dia Mendengar Lonceng Gereja Jadi Teringat Lokasi Gembok Mereka Dia Pun Mencarinya Dan Berhasil Menemukannya Sedangkan Hai In Orang Yang Di Depannya Memborong Semua Kebab Yang Tersisa Hai In Pun Tak Terima Dan Memanfaatkan Situasi Kritisnya Sehingga Orang Itu Ibah Dan Memberikan Dua Untuk Hai In Namun Saat Ingin Menyebrang Keluarganya Terus Menelpon Hai In Namun Dia Membiarkannya Kemudian Melihat Yun Wo Yang Berlari Membawa Hadiah Hai In Sangat Senang Namun Langsung Terdiam Membaca Pesan Ayahnya Dan Ketika Yun Wo Mendatanginya Dia Langsung Marah Dan Menyuruh Yun Wo Untuk Menyangkal Kalau Bukan Yun Wo Yang Menulis Surat Cerai Itu Namun Yun Wo Hanya Bisa Meminta Maaf Karena Dia Yang Menulisnya Yang Membuat Hubungan Mereka Rusak Lagi Kemudian Sin kembali Kemasa Lalu Jadi Setelah Yun Wo Mengungkapkan Perasaannya Ke Hai In Hai In Melihat Dari Jalan Yun Wo Yang Sangat Bahagia Dan Dari Situ Hai In Tahu Yun Wo Tulus Dia Juga Rela Terus Menunggu Dan Mengikuti Bus Yang Dinaiki Yun Wo Jadi Cinta Pertama Hai In Dan Pria Yang Dibus Itu Adalah Yun Wo Hai In Bertanya Kapan Yun Wo Membuatnya Dan Setelah Mengingat Hai In Sadar Itu Dibuat Saat Dirinya Memberitahu Yun Wo Kalau Dia Sekarat Dan Sangat Kecewa Semua Kebaikan Yun Wo Adalah Kepalsuan Hanya Karena Dia Sekarat Namun Yun Wo Yang Sangat Bersalah Tak Bisa Berkata-kata Dan Malah Menyampaikan Dirinya Yang Berhasil Menemukan Gembuk Mereka Yun Wo Membujuk Hai In Dan Ingin Menjelaskan Semuanya Kepada Hai In Namun Hai In Sangat Kecewa Dan Menolaknya Hai In Sangat Sedih Dan Terus Membayangkan Semua Hal Baik Yang Dilakukan Yun Wo Untuknya Namun Saat Keluar Lift Dia Tiba-tiba Sudah Ada Di Tengah Jalan Dan Hampir Ditabrak Truk Namun Lagi-lagi Yun Wo Datang Menyelamatkannya Dia Dimarahi Yun Wo Karena Menyelamatkannya Jika Ada Yang Membahayakannya Sementara Soceol Dia Tak Menyangka Yun Wo Ternyata Normal Karena Selama Ini Dia Mengira Yun Wo Tak Normal Karena Bertahan Dengan Tekanan Hai In Dia Juga Mencurigai Yun Wo Ada Wanita Lain Dan Itu Adalah Byom Ja Karena Saat Itu Dia Melihat Byom Ja Menangis Menemui Yun Wo Padahal Itu Saat Byom Ja Nangis Karena Hai In Pergi Ke Jerman Sendirian Kembali Ke Jerman Hai In Melakukan Pengobatan Namun Tak Ada Hasil Yang Menunjukkan Meningkatnya Imun Hai In Dokter Pun Mengingatkan Yun Wo Agar Terus Menjaga Hai In Agar Dia Tetap Punya Harapan Hidup Yang Kuat Sementara Hai In Dia Tak Mau Melanjutkan Pengobatannya Dan Ingin Pulang Karena Dia Sudah Pasrah Yun Wo Sangat Sedih Mendengarnya Dia Pun Mengejar Hai In Dan Mengungkapkan Semua Unek Uneknya Dan Alasannya Ingin Bercerai Dengan Hai In Tujuan Yun Wo Mengungkapkan Semuanya Agar Hai In Marah Dan Membalas Perbuatannya Agar Hai In Punya Tujuan Lain Untuk Hidup Yaitu Untuk Membalas Pengkhianatan Yun Wo Sementara Ketua Hong Dari Tim Hukumnya Mereka Yakin Kalau Ketua Hong Akan Tetap Terseret Di Kasus Korupsi Direktur Keuangan Mereka Namun Ketua Hong Malah Menyarankan Agar Ayah Hai In Yang Ditumbalkan Menggantikannya Dan Sialnya Ayah Hai In Malah Menyarankan Soceol Yang Jadi Tumbal Karena Dia Masih Sangat Muda Namun Dari Tim Hukum Mereka Melarangnya Karena Soceol Ada Projek Besar Dan Bisa Membuat Investor Menarik Diri Jika Itu Gagal Soceol Pun Meminta Agar Mereka Mempercepat Kesepakatan Dengan Yun Seong Ketua Pun Setuju Setelah Kesepakatan Terjadi Rencana Yun Seong Selanjutnya Adalah Menggugat Tanah Di Proyek Mereka Yang Bersinggungan Dengan Lahan Militer Persis Seperti Dugaan Yun Wo Sebelumnya Kalau Tanahnya Itu Dia Juga Akan Memanfaatkan Para Pemegang Saham Dan Jaksa Untuk Menghancurkan Keluarga Hong Dan Merebut Perusahaan Queens Sementara Hai In Yang Baru Sampai Dia Disidang Keluarga Dan Bilang Kalau Yun Wo Mengakui Tentang Surat Perceraian Itu Ayahnya Sangat Kesal Dan Yakin Yun Wo Ada Wanita Simpanan Dan Akan Menyelidikinya Namun Hai In Langsung Berkata Kalau Dia Audit Semua Kegiatan Dan Laporan Keuangan Yun Wo Dan Jika Ada Penggelapan Dana Hai In Akan Menuntutnya Dan Minta Ganti Rugi Sementara Yun Wo Dan Kim Mendatangi Gedung Tukang Servis Kim Bilang Pasti Hai In Sangat Marah Namun Yun Wo Bilang Hai In Tak Marah Namun Dia Menangis Dan Melihat Hai In Menangis Membuat Yun Wo Merasa Sangat Bersalah Atas Perbuatannya Dan Mengorbankan Perasaannya Untuk Membuat Hai In Kesal Dan Punya Motivasi Untuk Hidup Sementara Yun Wo Sudah Ditunggu Soceol Namun Dia Tak Peduli Dengan Percaraan Yun Wo Namun Dia Membahas Tentang Penyadapan Yun Wo Pun Menyangkalnya Dia Tetap Tak Percaya Namun Yun Wo Malah Minta Agar Soceol Menghentikan Proyeknya Karena Dari Hasil Analisanya Proyek Itu Banyak Kejanggalan Namun Soceol Malah Mengira Yun Wo Menghalangi Kesuksesannya Kemudian Dia Ingin Menemui Ketua Hong Dan Ada Ibu Hai In Di Sana Dan Memarahinya Di Dalam Ketua Hong Tak Terlalu Mempermasalahkan Tentang Perceraian Namun Dia Sangat Marah Karena Yun Wo Menghianatinya Dan Menyadapnya Diam-diam Yun Wo Pun Bilang Dia Tak Melakukannya Dia Justru Menunjukkan Foto Direktur Jou Dulu Dia Menyetujui Korupsi Yang Dilakukan Direktur Keuangan Dan Mereka Yang Melakukan Audit Tahunan Dan Memalsukannya Namun Dari Kamera Dilukisan Yun Seong Juga Memantau Mereka Yun Wo Bilang Direktur Jou Tak Bekerja Sendirian Ada Yang Menyuruhnya Dan Meletakkan Penyadap Di Kamar Ketua Namun Yun Wo Belum Tahu Siapa Orangnya Ketua Pun Kesal Yun Wo Menuduh Orang Sembarangan Namun Tak Punya Bukti Yang Kuat Yun Seong Pun Langsung Menelpon Direktur Jou Untuk Segera Kabur Agar Tak Ketahuan Sementara Di Desa Ibu Yun Wo Bermimpi Buruk Tentang Yun Wo Lalu Menelponnya Namun Yang Mengangkatnya Adalah Ibu Hai In Karena HP Yun Wo Dilarang Masuk Saat Menemui Ketua Hong Ibu Hai In Marah Karena Pengkhianatan Yun Wo Ibu Yun Wo Pun Mencoba Memberi Pengertian Kalau Mereka Sudah Baik-baik Saja Dan Biasa Ada Sedikit Masalah Di Pernikahan Namun Ibu In Sadar Kalau Ibu Yun Wo Sudah Tahu Tentang Perceraian Namun Tak Memberitahunya Dia Pun Menutup Teleponnya Begitu Juga Dengan Ayah Yun Wo Dia Sangat Stres Mendengar Kabar Perceraian Yun Wo Namun Teman Temannya Sungguh Tak Memberikan Solusi Yang Baik Sementara Di Keluarga Hong Biom Ja Baru Tahu Kabar Perceraian Yun Wo Namun Dia Teralihkan Dengan Buk Mo Dia Mengingatkan Buk Mo Tak Perlu Memberikan Saran Ke Ibu Hai In Karena Buk Mo Tidak Punya Anak Namun Yun Wo Menahan Diri Agar Dia Tak Kecaplosan Karena Dia Butuh Buk Untuk Membuka Kebusukan Namun Biom Ja Yang Kasihan Dengan Hai In Malah Bilang Hai In Sudah Banyak Mengalami Kesulitan Yang Membuat Mereka Curiga Dan Dia Langsung Pergi Namun Dia Juga Berpapasan Dengan Yun Wo Namun Mengacuhkannya Sampai Di kamar Yun Wo Didatangi Hai In Dan Menunjukkan Surat Cerai Yang Sudah Ditanda Tangan In Namun Dia Akan Menunggu Saat Yang Tepat Untuk Mengacukannya Dan Akan Membuat Yun Wo Menderita Namun Saat Akan Pergi Yun Wo Menahannya Dan Minta Tolong Untuk Menjauhi Yun Seong Karena Dia Yakin Kemunculan Dan Semua Pertolongan Yun Seong Pasti Punya Maksud Di Baliknya Karena Dari Rekaman Mobilnya Yun Seong Mendatangi Tugang Servis Tempat Yun Wo Memperbaiki Bukti Penyusup Di Tempat Berburu Namun Hai In Tak Percaya Karena Bisa Saja Yun Seong Juga Ingin Melakukan Servis Di Sana Dan Tak Mungkin Dia Bisa Dibodohi Begitu Mudah Yun Wo Pun Bilang Dirinya Sudah Membodohi Hai In Dan Minta Agar Tak Mengulanginya Lagi Keesokan Harinya Hai In Mengubah Semua Penampilannya Yang Membuat Para Karyawan Jadi Bingung Juga Takut Bahkan Saat Karyawan Menumpahkan Kopi Di Mejanya Dia Malah Membuat Semua Karyawan Jadi Semakin Takut Kemudian Datang Tim Audit Suruhan Hai In Untuk Memeriksa Kantor Yun Wo Dan Karena Perselisian Ini Sekretaris Yun Wo Dan Hai In Mengatur Ulang Semua Schedule Yun Wo Dan Hai In Untuk Menghindari Mereka Bertemu Kemudian Saat Makan Siang Yun Wo Mengajak Timnya Untuk Makan Bersama Sekretaris Sekretaris Berusaha Untuk Mengubah Tujuan Restorannya Karena Hai In Akan Pergi Kesana Juga Namun Sialnya Karena Liftnya Terlalu Lama Hai In Pindah Ke Gedungnya Yun Wo Sekretaris Pun Mengirim Pesan Ke Grup Mereka Agar Mereka Mencari Lift Lain Namun Bodohnya Dia Karena Yun Wo Juga Ada Di Dalam Grup Dan Membacanya Dan Sialnya Hai In Sudah Sampai Di Sana Hai In Bilang Yun Wo Bukannya Kerja Malah Laporan Analisis Dimulai Dari Tiga Tahun Lalu Namun Yun Wo Mengingatkan Agar Saat Memeriksanya Hai In Tetap Profesional Hai In Pun Bilang Dia Seperti AI Jika Saat Bekerja Sementara Si Asisten Mengantar Direktur Joe Untuk Kabur Sementara Waktu Dan Yun Siong Dari Tempat Sampai Hai In Dia Menemukan Bekas Surat Dokter Dan Dia Langsung Meminta Asisten Yun Wo Untuk Yun Wo Sendiri Dia Menyelidiki Siapa Yang Membeli Jam Mahal Yang Dipakai Direktur Keuangan Namun Si Penjaga Toko Malah Fokus Ke Jam Orang Di Sebelahnya Karena Itu Jam Edisi Terbatas Dia Pun Akan Membantu Yun Wo Mencari Tahu Siapa Daftar Pembeli Jam Itu Sedangkan Di Tempat Lain So Cheol Sedang Berlatih Naik Sepeda Dan Dia Terjatuh Yang Membuat Ibunya Panik Dan Sangat Marah Namun So Cheol Malah Marah Karena Ibunya Yang Melarang Dia Melakukan Banyak Hal Membuat Dia Tak Bisa Apa Apa Dan Tujuan So Cheol Berlatih Naik Sepeda Agar Dia Bisa Mengajari Anaknya Banyak Hal Dia Tak Mau Anaknya Seperti Dirinya Yang Tak Diajari Ayahnya Dulu Mendengar Itu Istri So Cheol Terharu Dan Sedikit Bimbang Dengan Posisinya Di Rencana Yun Seong Di Kantor Asisten Hai In Bilang Dia Menemukan Hal Aneh Tentang Yun Wo Dia Melihat Yun Wo Di Atas Gedung Selalu Memanggil Nama Seseorang Dan Memintanya Untuk Keluar Dan Namanya Adalah Yeong Suk Hai In Pun Paham Dan Tahu Siapa Itu Begitu Juga Dengan Ayah Hai In Dari Hasil Laporan Dua Orang Yang Bermain Bisbol Sepulang Kerja Sendirian Juga Pergi Ke Restoran Rumahan Dan Selalu Makan Di Sana Juga Sendirian Ayah Hai In Pun Bingung Kenapa Yun Wo Membuat Dirinya Menyedihkan Dan Selalu Sendirian Padahal Bisa Makan Di Rumah Bahkan Yun Wo Sering Lari Malam Hari Sendirian Sambil Bernyanyi Dengan Lagu Menyedihkan Dan Juga Selalu Memberikan Makan Kucing Jalanan Dari Hasil Meretas HP Yun Wo Yang Ada Di HP Hanya Foto Kucing Dan Foto Hai In Yang Diambil Secara Diam Diam Ayah Semakin Ragu Kalau Yun Wo Berselingkuh Namun Hai In Bilang Yun Wo Pasti Berhati Hati Dan Dia Akan Menemukan Hasilnya Dari Hasil Audit Namun Dari Hasil Audit Tak Ditemukan Hal Aneh Dan Hanya Transaksi Pokoknya Mereka Tahu Bunga Itu Dikirim Untuk Kim Min Ji Mereka Pun Mendatangi Lokasinya Yang Ternyata Itu Rumah Duka Dan Kim Min Ji Adalah Karyawan Yang Ibunya Sakit Dan Kini Telah Meninggal Bunga Yang Yun Wo Beli Itu Atas Nama Ucapan Duka Atas Nama Hai In Dan Juga Memberikan Uang Bela Sungkawa Atas Nama Hai In Dan Kebetulan Yun Wo Baru Datang Hai In Pun Bilang Agar Yun Wo Tak Perlu Berpura-pura Baik Untuk Dirinya Karena Itu Membuatnya Semakin Jijik Saat Akan Pergi Asistennya Minta Agar Hai In Berbaikan Dengan Yun Wo Dan Dia Juga Kesal Karena Hai In Sangat Sering Bertemu Dengan Yun Seong Di Pertemuannya Dengan Yun Seong Karena Sudah Banyak Membantu Hai In Minta Yun Seong Meminta Sesuatu Darinya Namun Yun Seong Minta Agar Hai In Menceraikan Yun Wo Dan Dia Akan Jadi Penggantinya Hai In Sangat Kesal Karena Harga Dirinya Diinjak Injak Dia Pun Pergi Namun Penyakitnya Kambu Dan Dia Berusaha Menahannya Hai In Mencari Obatnya Namun Tak Menemukannya Yang Ternyata Obat Itu Ada Di Tangan Yun Seong Sementara Yun Wo Dari Kim Dia Tahu Kalau Dulu Yun Seong Diadopsi Di AS Dan Sekolah Di Sekolah Termahal Di Sana Namun Ada Yang Aneh Karena Orang Tua Angkatnya Bukanlah Orang Kaya Yang Mampu Menyekolahkannya Di Sekolah Semahal Itu Dan Saat Ini Mereka Tak Bisa Menyelidiki Orang Tua Angkatnya Karena Sudah Meninggal Karena Kecelakaan Yang Ternyata Bu Moh Adalah Ibu Yun Seong Namun Hubungan Mereka Kurang Baik Karena Selama Hidupnya Yun Seong Dilarang Memanggil Bu Moh Dengan Sebutan Ibu Namun Ibunya Bilang Itu Semua Agar Mereka Bisa Hidup Nyaman Dan Saat Ini Sebentar Lagi Mereka Akan Merebut Queen Sepenuhnya Dan Yun Seong Pun Menunjukkan Rekaman Ketua Hong Yang Melihat Video Keluarganya Yang Dulu Masih Lengkap Dan Tampak Merindukannya Karena Itu Untuk Meyakinkan Ketua Hong Kalau Hanya Buk Moh Yang Relah Berkorban Untuknya Dia Pun Menyerahkan Identitasnya Dan Membiarkan Dirinya Yang Dikorbankan Untuk Dipenjara Menggantikan Ketua Hong Ketua Pun Masuk Dalam Jebakan Buk Moh Dan Yakin Hanya Buk Moh Yang Ada Di Sisinya Sedangkan Yun Wo Dia Melihat Hai Sedang Memberi Makan Kucing Namun Hai In Bilang Dia Tak Ingat Kenapa Dia Di Sana Lalu Dia Bersikap Manis Dan Bertanya Dari Mana Dia Tahu Dirinya Di Sana Dan Mengulang Lagi Semua Perkataannya Dulu Dan Bilang Dia Akan Berobat Ke Jerman Dengan Presentasi Kesembuhan Di Atas 50% Yun Wo Sangat Sedih Melihat Hai In Dia Tak Menyangka Penyakit Hai In Semakin Parah Melihat Yun Wo Menangis Dan Meminta Maaf Membuat Hai In Bingung Dan Mengira Yun Wo Sangat Cemas Dengan Keadaannya Dan Bilang Dia Mencintai Yun Wo Kemudian Diperlihatkan Jadi Nama Yong Suki Yang Dipanggil Yun Wo Adalah Tipuan Hai In Dulu Dia Bilang Kalau Di Kantor Mereka Ada Rakun Dan Dia Akan Keluar Jika Dipanggil Namanya Saat Keadaan Sepi Dan Namanya Yong Suki Yun Wo Terus Mengira Hai In Menipunya Namun Hai In Bilang Dia Jujur Dan Rakun Itu Sangat Imut Dia Pun Tak Menyangka Yun Wo Mempercayai Tipuannya Begitu Juga Dulu Saat Yun Wo Belum Tahu Kalau Hai In Orang Kaya Dia Merasa Setiap Berjalan Berdua Dengan Hai In Semesta Seakan Memihak Mereka Karena Tempat Itu Selalu Sepi Dan Hanya Mereka Berdua Di Sana Setelah Itu Yun Wo Mengungkapkan Niatnya Untuk Menikahi Hai In Dan Melamarnya Kembali Ke Masa Sekarang Yun Wo Mengingatkan Hai In Kalau Dia Sudah Berobat Ke Jerman Dan Juga Hubungan Mereka Saat Ini Kurang Baik Karena Yun Wo In Menceraikan Hai In Secara Diam Dan Hai In Sudah Tahu Itu Namun Dia Yang Mencoba Mengingat Berhasil Mengingatnya Saat Yun Wo Mengucapkan Kata-kata Yang Meyakitkan Kepada Dirinya Lalu Dia Bilang Dia Juga Menderita Selama Ini Dan Dia Pun Akan Bercerai Dengan Yun Wo Dan Benar Saja Keesokan Harinya Hai In Sudah Menyewa Pengecara Untuk Bercerai Dengan Yun Dia Adalah Vincenzo Pengecara Yang Ditakuti Karena Ada rumor Mengatakan Kalau Dia Adalah Mafia Italia Vincen Minta Agar Perceraian Yun Wo Dengan Hai In Alasannya Harus Diubah Agar Hai In Tak Disalahkan Masyarakat Namun Yun Wo Bilang Terserah Apapun Alasannya Karena Bukan Itu Alasan Sebenarnya Setelah Pertemuan Itu Hai In Yang Melihat Kereta Api Teringat Kenangannya Dengan Yun Wo Jadi Dulu Yun Wo Kalau Dia Galau Dia Naik Kereta Api Untuk Menikmati Waktu Dan Juga Melihat Matahari Terbenam Yang Indah Hai In Juga Bingung Kenapa Yun Wo Banyak Melakukan Kegiatan Dan Selalu Sendirian Kemudian Dia Mencoba Kegiatan Yun Wo Mulai Dari Main Baseball Dan Makan Di Restoran Rumahan Namun Saat Itu Ternyata Yun Wo Dan Kim Juga Datang Kesana Hai In Berusaha Agar Tak Ketahuan Disana Kim Padahal Dia Akan Lepas Dari Hai In Dan Bisa Hidup Bebas Namun Yun Wo Bilang Bukan Itu Yang Dia Mau Dia Hanya Mau Selalu Di Sisi Hai In Dan Hai In Yang Mendengarkan Itu Sangat Tersentuh Sedangkan Asisten Yun Wo Melaporkan Kalau Obat Yang Digunakan Hai In Adalah Obat Yang Mengubati Tumor Yun Seong Pun Jadi Teringat Jadi Saat Hai In Dipanti Dia Dikejar Namun Si Pemilik Anjing Malah Menampar Yun Seong Kemudian Datang Kakek Hai In Menolong Hai In Namun Sebelum Pergi Hai In Mengikat Bekas Luka Yun Seong Dan Kalungnya Terjatuh Dan Sampai Saat Ini Masih Dipakai Yun Seong Kemudian Dia Bertemu Hai In Yang Baru Pulang Lagi-lagi Dia Bertanya Kenapa Hai In Tak Memecat Yun Wo Padahal Sudah Bercerai Hai In Pun Bilang Yun Wo Masih Diperlukan Di Perusahaan Namun Yun Seong Malah Bilang Yang Dibutuhkan Perusahaan Hanya Hai In Dan Juga Dirinya Hai In Pun Bilang Dia Tak Akan Melanjutkan Hersena Karena Pak Herman Memilih Tokonya Bukan Karena Dirinya Melainkan Karena Yun Seong Namun Yun Seong Bilang Dia Hanya Ingin Memberikan Semua Yang Tak Bisa Diberikan Orang Lain Hai In Pun Bilang Kalau Dia Menceraikan Yun Wo Bukan Karena Dia Bersalah Melainkan Karena Hai In Lah Yang Salah Kemudian Datang Buk Mo Dan Mereka Bubar Sedangkan Ibu Hai In Yang Masih Kesal Dengan Yun Wo Dia Tiba-tiba Diajak Ibu Yun Wo Untuk Bertemu Dia Minta Agar Anak Mereka Tak Bercerai Dan Bisa Diperbaiki Namun Ibu Hai In Bilang Mereka Sudah Bercerai Dan Ibu Yun Wo Belum Tau Dia Juga Menuduh Yun Wo Menyadap Ketua Hong Dan Ingin Merebut Harta Mereka Ibu Yun Wo Pun Tak Bisa Berkata Kata Yun Wo Tak Memberitahu Perceraian Dan Masalahnya Namun Ibu Yun Wo Bilang Anak Mereka Punya Kenangan Yang Indah Yang Bisa Mereka Kenang Namun Ibu Hai In Tak Peduli Dan Minta Agar Mereka Tak Bertemu Lagi Kemudian Ibu Yun Wo Pulang Dan Sudah Ditunggu Keluarganya Sedangkan Yun Wo Dari Si Penjaga Toko Diketahui Pembeli Jam Itu Adalah Bumoh Dan Jam Itu Dipakai Oleh Yun Seong Sementara Yun Seong Dia Membuntu Ti Hai In Namun Tiba-tiba Yun Wo Menghadangnya Yang Ternyata Asisten Yun Wo Ketahuan Oleh Yun Wo Dan Membongkar Niat Yun Seong Dia Memperingatinya Untuk Tak Mengikuti Hai In Apalagi Meyakitinya Karena Dia Akan Mengajar Yun Seong Kemudian Yun Seong Memulai Rencananya Dan Bilang Pada So Cheol Kalau Projek Mereka Bermasalah Dengan Pakalan Militer Yang Bersebelahan Dan Terancam Gagal So Cheol Sangat Stres Sampai-sampai Dia Memberanikan Diri Untuk Menolak Telepon Ketua Hong Namun Asistennya Malah Mengangkat Telepon Ketua Hong Dan Menyetujui Pertemuannya Karena Takut Dia Meminta Bantuan Yun Wo Untuk Menolongnya Karena Yun Wo Dulu Pernah Dipasukan Khusus Militer Di Rumah Ketua Hong Sangat Marah Ditambah Lagi So Cheol Nggak Bisa Dihubungi Namun Tiba-tiba Dia Datang Dengan Sangat Pede Yang Ternyata Sebelumnya Yun Wo Meminta Kepihak Militer Dan Memberikan Solusi Untuk Meninggikan Power TNI Supaya Lebih Tinggi Dari Hotel So Cheol Dan Pihak TNI Setuju Dengan Saran Itu Ketua Hong Dan Ayah Hai In Pun Memuji Kepintaran Yun Wo Namun Masalah Kembali Muncul Yun Seong Memanfaatkan Pemegang Saham Untuk Menarik Dana Karena Kasus Korupsi Di Perusahaan Queen Dan Yun Seong Juga Menghasut So Cheol Bilang Kalau Semua Itu Merupakan Rencana Yun Wo Dan Ketua Yeom Lalu Yun Seong Menawarkan Agar Dia Yang Menjadi Investor Tunggal Untuk Proyek Ini Karena Dia Percaya Dengan Keluarga Hong Ketua Pun Sangat Senang Dengan Tawaran Itu Namun Saat Akan Menendatangani Perjanjian Tiba-tiba Yun Wo Memaksa Masuk Dan Mengingatkan Ketua Hong Untuk Tidak Menendatanganinya Karena Itu Sangat Beresiko Jika Ada Kegagalan Maka Yun Seong Akan Menerima 6,7% Saham Ketua Hong Ayah Dan Ketua Hong Pun Setuju Dengan Pertimbangan Yun Wo Yang Masuk Akal Namun Yun Seong Mengancam Akan Mundur Dari Proyek Itu Ketua Pun Jadi Teringat Kata-kata Bu Mo Untuk Mengacuhkan Siapa Saja Yang Menghalanginya Karena Dia Akan Tetap Dianati Dia Pun Memarahi Yun Wo Karena Sudah Ikut Campur Setelah Dia Menghianatinya Dia Pun Mengusir Yun Wo Dan Tak Hanya Itu Ternyata Ketua Hong Juga Telah Mencabut Semua Fasilitas Yun Wo Dan Memecatnya Namun Hai In Membelanya Di Depan Karyawan Agar Yun Wo Tak Diusir Dia Pun Meminta Agar Yun Wo Menggugat Agar Dia Mendapatkan Haknya Dan Bertanya Kenapa Yun Wo Masih Bertahan Di Perusahaan Yun Wo Pun Bilang Dia Ingin Bertahan Di Perusahaan Karena Ada Hai In Dan Di Luar Gedung Yun Wo Dijemput Byung Dia Bertanya Kenapa Dia Meninggalkan Hai Yun Yun Wo Pun Bilang Dia Tak Ada Niat Meninggalkan Hai In Makanya Dia Terus Bertahan Di Perusahaan Dan Dia Juga Akan Menyelidiki Siapa Yang Telah Menyadap Ruangan Ketua Hong Lalu Byung Dia Menemukan Hal Yang Aneh Dan Bilang Kalau Bu Mo Menggunakan Identitas Palsu Dan Juga Punya Anak Dan Kemudian Mengajak Bekerjasama Dari Si detektif Diketahui Anak Bu Mo Dulu Tinggal Di Panti Asuhan Dekat Tempat Berburu Yaitu Panti Harapan Abadi Mereka Pun Mendatangi Sepenjaga Dan Mereka Bilang Kemungkinan Anak Itu Adalah Yun Seong Karena Mereka Mirip Mendengar Itu Yun Wu Pun Jadi Ingat Tentang Jam Tangan Yang Berhubungan Dengan Buk Mo Dan Yun Seong Sementara Di Tempat Lain Ketua Hong Memberikan Hak Penuh Kepada Buk Mo Untuk Menjadi Walinya Yang Sah Kemudian Saat Buk Mo Menyiapkan Acara Ulang Tahun Ketua Hong Bium Ja Datang Dan Melihat Cincin Yang Dipakai Buk Mo Dia Pun Memarahi Ayahnya Seorang Putra Namun Dengan Tipuannya Buk Mo Membuat Ketua Hong Memihaknya Dan Bahkan Bilang Akan Memasukkan Bium Ja Ke Rumah Sakit Jiwa Bium Ja Pun Mengamuk Dan Menjambak Buk Mo Namun Ketua Hong Malah Menamparnya Bium Ja Sangat Terpukul Karena Untuk Pertama Kalinya Dia Dipukul Ayahnya Untuk Membela Wanita Lain Bium Ja Ternyata Sengaja Kemudian Dia Menangis Karena Sangat Terpukul Dengan Sikap Ayahnya Sementara Soceol Sangat Bangga Karena Dia Akan Membuat Ketua Hong Senang Dan Menjadikannya Pewaris Queen Kemudian Menyuruh Istrinya Untuk Berdandan Dan Berterima Kasih Untuk Dukungannya Istrinya Berterima Kasih Namun Dia Juga Bilang Soceol Bodoh Kemudian Soceol Memberikan Penyambutan Untuk Ulang Tahun Kakeknya Yang Kelapan Puluh Tahun Namun Di Tempat Lain Si Asisten Menyadap CCTV Dan Juga Istri Soceol Yang Sudah Pergi Kabur Sementara Soceol Dia Juga Memamerkan Maskot Untuk Proyeknya Namun Itu Malah Membuat Keluarganya Malu Namun Dia Tak Menyadarinya Sedangkan Yun Wo Mereka Menemukan Hasil Tes DNA Selesai Pesta Soceol Tak Menemukan Istri Dan Anaknya Dan Malah Menemukan Surat Dari Istrinya Dia Pun Sedih Dan Mencari Mereka Namun Tak Menemukannya Dia Sangat Sedih Karena Putranya Tak Bisa Tidur Jika Tak Diselimutinya Dan Benar Di Pesawat Putra Mereka Menangis Dan Tak Bisa Ditenangkan Sedangkan Ketua Hong Dia Ditelepon Byom Jah Namun Dia Ditolak Kemudian Yun Wo Menelpon Dan Melaporkan DNA Yang 99% Akurat Dan Sekarang Yun Seong Sedang Berusaha Menguasai Saham Queen Yun Wo Pun Minta Agar Ketua Menyabut Hak Konversinya Sekarang Ketua Hong Sangat Tak Menyangka Buk Mo Menghianatinya Namun Ternyata Buk Mo Sudah Meracuninya Yang Akan Membuatnya Lumpuh Buk Mo Tak Membunuh Ketua Hong Karena Dia Membutuhkan Ketua Hong Untuk Mengambil Buk Mo Dan Membuang Anak 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 Ketua Hong Dilarang Melihat Ayah Mereka Karena Buk Mo Wali Yang Sah Untuk Ketua Hong Biyom Ja Yang Kesal Memberitahu Yun Seong Adalah Putra Buk Mo Yang Membuat Semua Orang Terkejut Namun Buk Mo Malah Mengiakan Kalau Yun Seong Adalah Putranya Karena Ketua Hong Sakit Jadi Queen Dipimpin Yun Seong Karena Dia Adalah Pemilik Saham Terbesar Kedua Dan Keluarga Hong Sendiri Tidak Bisa Dicari Tau Keberadaannya Sementara Di Desa Ayah Yun Wo Sangat Stres Memikirkan Masalah Yun Wo Namun Tiba Tiba Yun Wo Datang Dan Dia Juga Membawa Keluarga Besar Hong Kembali Saat Hai In Mendengar Yun Wo Ingin Ada Di Sisinya Dia Sangat Sedih Karena Namun Walau Berusaha Untuk Hidup Dia Tak Bisa Hidup Jadi Sebelumnya Setelah Queens Dikuasa Yun Seong Para Pemilik Tanah Menuntut Ganti Rugi Ke Keluarga Hong Dan Para Wartawan Juga Mengincar Keluarga Hong Si Asisten Pun Menyuruh Agar Mereka Masuk Lewat Gerbang Belakang Namun Saat Sampai Ternyata Bu Mo Telah Mengusir Keluarga Hong Ditambah Disana Juga Ada Wartawan Yang Disembunyikan Agar Melihat Keluarga Hong Yang Diusir Namun Tiba-tiba Datang Yun Wo Dan Langsung Membawa Keluarga Hong Ke Rumah Keluarganya Untuk Menyembunyikan Mereka Dari Incaran Wartawan Dan Mereka Juga Sudah Tak Punya Apa- Apa Karena Semuanya Sudah Disita Bu Mo Ibu Hai Dia In Pergi Dari Desa Itu Namun Dia Malah Namun Tiba-tiba Datang Ibu Yun Wo Yang Menangkapnya Ayah Yun Wo Merasa Bingung Dengan Situasi Ini Karena Keluarga Hong Sekarang Sudah Bukan Lagi Iparnya Dan Hai In Bukan Lagi Menantunya Hai In Dia Bilang Ke Yun Wo Mereka Akan Pergi Besok Namun Yun Wo Mencegahnya Karena Wartawan Akan Mengincar Mereka Dan Yun Wo Melakukannya Hanya Karena Dia Perlu Mencemaskannya Yun Wo Pun Bilang Akan Berhenti Cemas Ke Hai In Kalau Hai In Sudah Benar-benar Puli Sedangkan Ibu Hai In Dia Tak Mau Lagi Menggunakan Sepatunya Karena Masih Bau Tai Dan Menyuruh Untuk Dibuang Namun Kakak Yun Wo Sangat Kaget Ketika Tahu Harga Sepatu Itu 3 Juta Won Bahkan Dia Masih Saja Sombong Dan Bilang Ke Namun Ibu Yun Wo Mengingatkan Untuk Tak Sombong Karena Dia Tak Tahu Masa Depan Begitu Juga Saat Makan Suasana Benar-benar Sangat Canggung Bahkan Hai In Memukul Soceol Karena Dia Minta Diberi Air Putih Botolan Kakak Yun Wo Sangat Kaget Melihat Keganasan Hai In Tadi Dan Kemudian Bertanya Apakah Hai In Dan Yun Wo Akan Rujuk Dia Juga Memancing Agar Hai In Jemburu Dengan Bilang Mantan Yun Wo Meminta Nomor Yun Wo Namun Hai In Langsung Menegaskan Kalau Dia Datang Karena Keadaan Mendesak Dan Tak Ada Niat Rujuk Kembali Dengan Yun Wo Sementara Ayah Yun Wo Menunjukkan Tempat Tidur Untuk Ayah Hai In Dan Memastikan Kalau Para Warga Tak Akan Menyebarkan Keberadaan Keluarga Hai In Ada Di Desa Itu Begitu Juga Dengan So Cheol Dia Harus Membiasakan Hidup Sederhana Namun Yun Wo Memberikannya Handuk Keponakannya Saat Dia Bayi Yang Membuat So Cheol Sedih Teringat Anak Dan Istrinya Sedangkan Yun Seong Dia Protes Karena Buk Mo Mengusir Keluarga Hai In Buk Mo Mengingatkan Kalau Mereka Harus Diusir Karena Mereka Akan Menguasai Semuanya Dan Mengingatkan Yun Seong Untuk Menjauhi Hai In Namun Yun Seong Tak Mau Karena Dia Akan Membawa Dan Menikahi Hai In Dan Mengingatkan Ibunya Kalau Mereka Punya Jalan Dan Tujuan Berbeda Kembali Ke Ayah Hai In Mereka Yang Terlahir Kaya Harus Membiasakan Diri Tidur Di Alas Yang Keras Dan Sederhana Namun Ayah Hai In Juga Bersyukur Atas Pemberian Keluarga Yun Wo Sedangkan Biom Ja Dia Menelpon Biom Seok Namun Biom Seok Sudah Tak Peduli Lagi Dengan Keadaan Ayahnya Karena Sudah Mengusirnya Lalu Tiba-tiba Datang Ibu Teman Ayah Yun Wo Yang Pikun Dan Memberikan Biom Ja Sabu Tangan Dan Juga Menenangkannya Namun Tiba-tiba Putranya Mencarinya Dan Dia Bilang Kalau Itu Adalah Orang Gila Dan Minta Biom Ja Pura-pura Menjadi Putrinya Namun Saat Putranya Mengingatkan Kalau Sinetronnya Sudah Mulai Ibunya Langsung Mengajaknya Pulang Untuk Menonton Dan Membuat Biom Ja Malu Hai In Tidur Di Kamar Yun Wo Dan Bingung Dengan Pemutar Lagu Yun Wo Yang Lagunya Semua Kesukaannya Lalu Yun Wo Ngechat Bilang Kalau Dia Besok Pagi Harus Kerja Hai In Ingin Bertanya Kapan Dia Pulang Namun Gengsi Dan Hanya Balas Oke Lalu Mereka Sama-sama Ingin Bertanya Agar Yun Wo Cuti Namun Mereka Membatalkannya Karena Gengsi Lalu Hai In Basa-basi Tentang Pemutar Lagu Yun Wo Lagunya Dia Suka Yun Wo Pun Bilang Itu Dia Dapat Saat Baru Masuk Sekolah Dan Sedang Menunggu Pemiliknya Hai In Pun Sadar Kalau Itu Adalah Pemutar Lagunya Yang Hilang Dan Ingat Yun Wo Yang Dulu Menolongnya Dan Berpikir Kalau Yun Wo Memang Dilahirkan Untuk Mencintainya Dia Pun Bertanya Apakah Pemiliknya Cantik Makanya Yun Wo Menunggunya Yun Wo Panik Dan Meyakinkan Hai In Kalau Dia Sudah Lupa Siapa Pemiliknya Dia In Meyakinkan Hai Kalau Yun Wo Tak Mengingat Pemiliknya Dan Sebelum Pergi Yun Wo Mengingatkan Hai In Untuk Menutup Jendela Agar Tak Silau Saat Pagi Dan Benar Pagi Harinya Hai In Lupa Menutup Jendela Dan Yun Wo Pun Menutup Dan Menyelimutinya Dan Juga Memandanginya Setelah Bangun Hai In In Membantu Ibu Yun Wo Memasak Namun Dia Malah Dibuat Takjub Melihat Sekil Masak Ibu Yun Wo Yang Sangat Modern Ibu Hai In Melihat Itu Jadi Cemburu Lalu Menelpon Adiknya Untuk Menumpang Di Hotelnya Namun Mereka Ditolak Karena Takut Ada Wartawan Begitu Juga Kakak Yun Wo Dia Ingin Mengembalikan Sepatunya Namun Ibu Hai In Malah Memberikannya Dan Gantinya Dia Membawa Ibu Hai In Ke Salonnya Namun Suasana Jadi Rusak Karena Para Penggosip Datang Dan Mengolok Keluarga Hong Apalagi Ibu Hai In Namun Saat Ibu Hai In Memperkenalkan Kalau Dia Ibu Hai In Mereka Semua Terdiam Ibu Hai In Jual Mahal Saat Ditawari Sarapan Padahal Dia Sudah Sangat Lapar Sementara Yun Seong Dia Memimpin Perusahaan Queen Dan Yun Wo Menyambut Dia Sebagai Bosnya Yun Yun Wo Pun Bilang Kalau Dia Tidak Ada Lagi Kaitannya Dengan Mantan Mertuanya Dan Hai In Dia Bertahan Di Sana Hanya Menunggu Sembari Dia Melamar Di Perusahaan Lain Yun Seong Pun Mengizinkannya Namun Yun Seong Langsung Bertanya Dimana Yun Wo Menyembunyikan Hai In Yun Wo Pun Bilang Dia Tak Tahu Sementara Si Asisten Mendatangi Buk Moh Dan Minta Diberi Posisi Karena Sudah Membantu Buk Moh Namun Buk Moh Menolak Dia Kemudian Minta Ke Yun Seong Untuk Mengambil Posisi Hai In Namun Dia Malah Ditertawai Bahkan Yun Seong Menyuruhnya Untuk Menyusul Istri Soceol Sementara Yun Wo Dia Berhasil Menemui Si Tukang Servis Dan Mereka Akhirnya Tahu Istri Soceol Adalah Pelakunya Namun Kim Bingung Karena Keadaan Yun Wo Pun Bilang Kalau Tujuannya Adalah Mengambil Dan Mengungkap Kelicikan Yun Seong Dengan Tuduhan Investasi Bodong Dan Saham Ilegal Yang Dimilikinya Sedangkan Hai In Dia Melihat Soceol Yang Sangat Sedih Kehilangan Keluarganya Namun Hai In Masih Sangat Gengsi Untuk Menenangkan Adiknya Sedangkan Asisten Hai In Dia Sudah Melupakan Hai In Dan Asisten Yun Wo Langsung Melapor Ke Yun Seong Kalau Asisten Hai In Tak Berhubungan Dengan Hai In Dan Tak Tahu Lokasi Hai In Sementara Yun Wo Dia Mendatangi Para Pendemo Penuntut Ganti Rugi Tanah Yun Wo Mendatangi Mereka Untuk Mengungkap Kelicikan Kontrak Yun Seong Sementara Ayah Hai In Dia Terus Menelpon Kenalannya Minta Bantuan Namun Tak Ada Yang Mengangkat Teleponnya Hingga Ayah Yun Wo Lewat Dan Membawanya Untuk Minum Tua Namun Ayah Hai In Yang Kaya Ternyata Sangat Menyukai Tua Sampai Dia Mabuk Namun Terus Minta Untuk Minum Dan Dia Curhat Ke Ayah Yun Wo Kalau Dia Sangat Sakit Hati Dia Menelpon Temannya Untuk Hutang 20 Juta Won Namun Tak Ada Yang Mengangkatnya Ayah Yun Wo Pun Kaget Karena Ayah Hai In Bilang 20 Juta Won Hanya Uang Kecil Sementara Hai In Sehabis Dia Teleponan Keponakannya Datang Dan Menyemangatinya Namun Saat Dia Pergi Penyakit Hai In Kambu Dan Dia Terbangun Di Hadapan Keluarganya Ibu Yun Wo Sangat Khawatir Dan Hai In Beralasan Kalau Dia Hanya Anemia Namun Respon Ibunya Malah Bilang Kalau Itu Hanya Anemia Dan Tak Perlu Khawatir Sedangkan Ibu Yun Wo Langsung Menyuruhnya Pergi Besok Menasihati Ibu Hai In Untuk Baik Ke Hai In Sebelum Dia Menyesal Namun Ibu Hai In Bilang Kalau Dia Tak Akan Pernah Menyesal Bium Jas Sangat Sedih Namun Dia Harus Terus Menjaga Rahasia Hai In Lalu Datang Yun Wo Yang Sangat Panik Dia Langsung Membawa Hai In Ke Kamar Dan Bilang Hai In Ke Dokter Besok Namun Hai In Ternyata Masih Berhubungan Dengan Asistennya Dan Bilang Kalau Yun Wo Di kantor Bajunya Kena Telur Dan Yun Wo Juga Melihat File Perjanjian Beli Tanah Yun Wo Pun Bilang Kalau Itu Penipuan Jual Beli Tanah Dengan Tawaran Mahal Agar Masyarakat Mau Namun Akhirnya Mereka Ditipu Dan Yun Wo Sekarang Sedang Mencari Simakalar Tanah Yang Kabur Namun Yun Wo Sudah Memasukkan Orang Itu Kelarangan Untuk Terbang Namun Yun Wo Minta Tak Usah Memikirkannya Namun Hai In Tak Mau Dia Diam Saja Di Saat Keluarganya Sangat Hancur Apalagi Harus Menginap Di Rumah Mantan Suaminya Namun Dia Yakin Bisa Kembali Bangkit Dan Yun Wo Tak Perlu Lagi Mencemaskannya Dan Mereka Bisa Pisah Untuk Selamanya Yun Wo Pun Minta Agar Mereka Saling Berkomunikasi Agar Impian Hai In Segera Terwujud Sementara Yun Seong Dia Mendatangi Kamar Hai In Dan Dari Sana Dia Menemukan Kartu Nama Rumah Sakit Hai In Dan Keesokannya Hai In Datang Ke rumah Sakit Dan Yun Seong Ada Di Sana Dari Sana Dia Akhirnya Mengetahui Kalau Hai In Sakit Dan Waktunya Tak Lama Lagi Dia Sangat Takut Sampai Gemetaran Sedangkan Hai In Terus Melakukan Pengobatan Dan Yun Seong Dia Mendatangi Si Dokter Dan Memaksa Untuk Diberitahu Cara Menyelamatkan Hai In Namun Yun Wo Datang Dan Membawa Hai In Karena Yun Seong Ada Di Sana Sedangkan Yun Seong Dia Ditolak Karena Dia Bukan Wali Hai In Dia Pun Bertekad Menjadikan Dirinya Wali Hai In Sedangkan Byomja Dia Mendatangi Ayah Yun Wo Untuk Bertanya Siapa Anak Ibu Pikun Namun Dia Memberi Ciri-Ciri Yang Memuji Pria Itu Yang Membuat Ayah Yun Wo Tak Bisa Mengenalinya Lalu Hai In Dan Yun Wo Datang Yun Seong Dia Mendatangi Buk Mo Di Ruangan Ketua Hong Buk Mo Minta Agar Dia Menggantikan Posisi Hai In Namun Yun Seong Menolak Karena Dia Akan Mengembalikan Hai In Ke Posisi Itu Dan Mengingatkan Lagi Kalau Tujuan Mereka Berbeda Buk Mo Pun Mengingatkan Kalau Ketua Hong Masih Hidup Yang Membuat Dirinya Berhak Atas 26% Saham Perusahaan Sedangkan Yun Wo Dia Dicet Semakalar Tanah Minta Larangan Terbangnya Dicabut Sedangkan Buk Mo Dia Yang Ternyata Dia Dibawa Yun Seong Sedangkan Yun Wo Yang Ingin Pulang Dia Diikuti Orang Tak Dikenal Dan Hai In Yang Bersiap Keluar Menunggu Kepulangan Yun Wo Namun Diluar Hai In Bertemu Laki-laki Mengira Itu Yun Wo Ternyata Itu Yun Seong Sedangkan Yun Wo Dia Dihadang Simaklar Yang Sudah Membawa Al Gojo Sebelumnya Soceol Dia Mencari Wifi Dan Kebetulan Dia Sampai Ke gedung Kakak Yun Wo Dan Bisa Main Wifi Disitu Namun Dia Dibuat Kaget Melihat Piala Yun Wo Sebagai Juara Tinju Dan Benar Walau Yun Wo Hanya Sendiri Dia Bisa Mengalahkan Anak Buah Simaklar Tanah Dan Langsung Membawanya Ke Kantor Polisi Sedangkan Hai In Yun Seong Mengancam Jika Hai In Tak Mau Ikut Dia Dan Memimpin Kembali Di Queen Maka Dia Akan Memberitahu Penyakit Hai In Ke Keluarganya Yang Akan Membuat Keluarganya Makin Menderita Dan Dia Diberi Waktu Dua Hari Lalu Datang Soceol Yang Langsung Memukul Yun Seong Namun Malah Jatuh Dia Juga Mengaku Kehancuran Keluarganya Karena Kesalahannya Percaya Ke Yun Seong Namun Hai In Membelanya Dan Mengingatkan Kalau itu Bukan Salah Soceol Dan Walau Kesel Ke Yun Seong Dia Tetap Memohon Agar Yun Seong Menjaga Istri Dan Anaknya Walau Itu Bukan Putra Kandungnya Setelahnya Hai In Mengingatkan Agar Soceol Tak Memberitahu Siapapun Kalau Yun Seong Datang Begitu Juga Kakak Yun Wo Namun Dia Malah Memberitahunya Kesaudaranya Yun Seong Dia Memastikan Kalau Istri Soceol Masih Bersembunyi Lalu Istri Soceol Bertanya Kabar Suaminya Namun Yun Seong Berbohong Dan Bilang Kalau Soceol Sangat Marah Dan Akan Membalasnya Istri Soceol Tampak Menyesal Namun Dia Juga Maklum Dengan Kemarahan Soceol Sementara Hai In Dia Khawatir Karena Yun Wo Tak Kunjung Pulang Dan Sangat Kaget Saat Yun Wo Pulang Babak Belur Dia Panik Dan Langsung Mengobati Luka Yun Wo Yang Membuat Yun Wo Sangat Malu Yun Wo Memberitahu Hai In Kalau Dia Melawan Tiga Orang Namun Itu Sudah Biasa Namun Hai In Tetap Mengingatkan Agar Yun Wo Kabur Jika Itu Terjadi Lagi Namun Yun Wo Tak Bisa Karena Dia Sudah Berjanji Untuk Melindungi Hai In Namun Hai In Mengingatkan Kalau Mereka Bukan Lagi Suami Istri Dan Berjanji Jika Yun Wo Babak Belur Lagi Maka Dia Yang Akan Memukuli Yun Wo Esoknya Saat Makan So Ceol Beralasan Luka Di Wajahnya Karena Jatuh Kemudian Datang Yun Wo Yang Terluka Dengan Alasan Yang Sama Yang Membuat Mereka Mengira Kalau Mereka Berdua Berkelahi Namun So Ceol Langsung Bilang Kalau Dia Tak Akan Berani Karena Yun Wo Juara Tinju Keluarga Hong Pun Kaget Dan Ayah Yun Wo Langsung Bilang Yun Wo Mirip Dengannya Namun Saat Bilang Hai Mirip Ke Ibunya Respon Mereka Langsung Cemberut Saat Yun Wo Ingin Pergi So Ceol Ingin Memberitahu Kalau Yun Seong Datang Namun Hai In Datang Dan Membuat So Ceol Takut Lalu Hai In Dengan Malu Malu Kembali Mengolesi Salep Keluka Yun Wo Dan Bahkan Melambai Saat Yun Wo Pergi Mendapat Perlakuan Itu Yun Wo Menunda Keberangkatannya Dan Mengajak Hai In Jalan-Jalan Mereka Bernostalgia Makan Es Krim Seperti Dulu Disana Hai In Mengandaikan Jika Mereka Tak Menikah Maka Yun Wo Tak Akan Menderita Namun Yun Wo Malah Bilang Dia Tak Menyesal Dan Justru Akan Sangat Menyesal Jika Dia Kehilangan Hai In Dan Sangat Menyesal Selama Ini Dia Tak Memperhatikan Hai In Ditahu Dimana Ketua Hong Namun Yun Seong Tak Peduli Karena Dia Akan Menikahi Hai In Yun Wo Dikantur Di Sekor Karena Dituduh Melakukan Malpraktik Yun Wo Tetap Tegar Namun Dia Tak Terima Dituduh Malpraktik Yun Seong Pun Bilang Dia Punya Bukti Dan Sedang Diperiksa Dia Juga Memberitahu Kalau Dia Tahu Hai In Ada Di Desa Yun Wo Yun Wo Kaget Yun Seong Pun Bertanya Apa Hai In Tak Memberitahunya Yun Wo Pun Bilang Kalau Dia Belum Bertemu Hai In Lalu Dia Memberitahu Kalau Si Makelar Tanah Sudah Dia Tangkap Dan Dia Siap Melawan Yun Seong Yun Seong Pun Siap Meladeni Perlawanan Yun Wo Sementara Si Asisten Dia Dijanjikan Bukmo Sebuah Posisi Asalkan Dia Bisa Mencari Tahu Dimana Ketua Hong Dirawat Si Asisten Pun Langsung Melakukan Pencarian Ketua Hong Sementara Biom Ja Sangat Kaget Mengetahui Ayahnya Disembunyikan Namun Dia Dikagetkan Kehadiran Teman Ayah Yun Wo Dan Langsung Memberi Sapu Tangan Ibunya Pria Itu Pun Menyarankan Biom Ja Untuk Makan Daging Saat Sedih Dan Bukan Menangis Seperti Orang Bodoh Sedangkan Ayah Yun Wo Sangat Sedih Karena Jabatannya Sebagai Kepala Desa Sudah Lengser Bahkan Lukisan Pir Peninggalannya Langsung Diganti Dengan Lukisan Apple So Ceol Dia Terus Mencoba Mencari Istrinya Namun Melihat Keponakannya Main Game Dia Teringat Kalau Mereka Juga Main Game Saat Bersama Dia Pun Login Dan Ternyata Istrinya Baru Aktif Dua Jam Lalu Dan Dia Sangat Senang Dengan Itu Sedangkan Si Asisten Dia Didatangi Yun Wo Dan Mengancam Mengancam Melaporkan Bisnis Ilegalnya Dan Melaporkan Setiap Orang Yang Pernah Dia Buat Bercerai Untuk Melabraknya Lalu Biomja Datang Dan Langsung Memukulnya Jadi Dia Dipaksa Membantu Mereka Menemukan Dimana Keberadaan Ketua Hong Ibu Hai In Dia Dibawa Ke Salon Karena Para Penggosip Ingin Meminta Maaf Namun Setelah Dimaafkan Ibu Hai In Tetap Saja Sombong Bilang Kalau Dia Masih Kaya Dan Dia Ke Desa Itu Hanya Seperti Sedang Berwisata Namun Para Penggosip Malah Panas Dan Mengingatkan Kalau Ibu Hai In Saat Ini Miskin Dan Tak Ada Kepastian Kakak Yunwo pun Langsung Menyuruh Mereka Pulang Sebelum Makin Panas Kesel Dengan Kejadian Tadi Ibu Hai In Ngopi Namun Saat Akan Membayar Ternyata Kartunya Terblokir Dan Dia Tak Punya Uang Dan Kebetulan Ibu Yunwo Juga Ingin Beli Dia Pun Membayar Kopi Ibu Hai In Namun Tak Gratis Jadi Ibu Hai In Harus Bekerja Di Kebun Ibu Yunwo Untuk Menggantikan Uangnya Sedangkan Hai In Asistennya Datang Mengantar Pesanan Hai In Dan Dari Asistennya Hai In Baru Tahu Kalau Yunwo Disekor Dan Yunseong Bilang Dia Akan Melakukan Apapun Untuk Mendapatkan Hai In Di Rumah Yunwo Baru Pulang Dan Kakaknya Berusaha Memberitahu Kedatangan Yunseong Terlihat Yunwo Yang Cemburu Sementara Ibu Hai In Dia Mendapat Gaji Namun Karena Dia Memetik Sedikit Dia Hanya Dapat Receh Namun Karena Itu Dia Jadi Lahap Makan Bahkan Untuk Sekian Lama Dia Bisa Tidur Pulas Tanpa Harus Minum Obat Tidur Kemudian Saat Ayah Hai In Keluar Ayah Yunwo Sedang Minum Sendiri Karena Dia Sedih Kehilangan Kekuasaannya Di Desa Dan Begitu Juga Dengan Ayah Hai In Yang Kehilangan Segalanya Mereka Pun Bersulang Minum Sambil Menonton Drama Keluarga Kaya Hai In In Ngecet Yunwo Namun Dia Gengsi Namun Tiba Tiba Yunwo Datang Dan Mengajaknya Keluar Yunwo Bertanya Kenapa Hai In Tak Memberitahu Yun Siong Datang Hai In Pun Bilang Dia Datang Dan Minta Hai In Kerja Lagi Dan Balik Tinggal Di Rumah Yunwo Pun Kesal Karena Yun Siong Ingin Tinggal Dengan Hai In Padahal Mereka Bukan Pasangan Hai In Pun Bilang Mereka Juga Tinggal Bersama Padahal Bukan Pasangan Lalu Hai In Marah Karena Yunwo Tak Menuntut Saat Dituduh Malpraktik Yunwo Bilang Karena Dia Mencemaskan Hai In Namun Hai In Bilang Tak Usah Mencemaskannya Karena Dia Akan Mengatasinya Sendiri Keesokannya Ibu Hai In Bingung Ada Jejak Daun Yang Mengarah Ke Kamar Hai In Dan Dia Tak Sengaja Mendengar Hai In Menelpon Dokter Kalau Dia Sedang Sakit Dia Pun Segera Mendatangi Yunwo Yunwo Pun Jujur Dan Minta Agar Ibunya Merahasiakannya Dan Juga Membantunya Merawat Hai In Jika Dia Tak Ada Di Rumah Ibu Yunwo Pun Sangat Sedih Mengetahui Hai In Sedang Sekarat Namun Melihat Istrinya Menangis Ayah Yunwo Malah Mengira Kalau Istrinya Sedih Karena Suaminya Tidak Lagi Menjadi Kepala Desa Namun Putrinya Bilang Kalau Ibunya Tak Peduli Dengan Itu Namun Dia Tetap Saja Pede Ibu Yunwo Menyiapkan Makanan Yang Mewah Untuk Hai In Yang Membuat Orang Bingung Dengan Sikap Ibu Yunwo Ke Hai In Sedangkan Soceol Akhirnya Istrinya Online Dan Dia Langsung Ngechat Istrinya Istrinya Takut Dimarahi Namun Ternyata Soceol Malah Menanyakan Kabar Dia Dan Anaknya Istri Soceol Pun Jadi Sangat Terharu Dan Langsung Offline Kemudian Hai In Sama Dengan Yun Seong Dan Meninggalkan Mereka Hai In Pun Jadi Marah Dan Mengiakan Semua Perkataan Ibunya Melihat Mereka Ribut Ibu Yunwo Langsung Memisahkan Dan Mengajak Hai In Untuk Mengantarnya Hai In Berterima Kasih Untuk Semua Kebaikan Ibu Yunwo Mendengar Itu Ibu Yunwo Jadi Sedih Seakan Itu Kata-kata Perpisahan Sementara Biom Ja Dan Asistennya Akhirnya Mereka Menemukan Keberadaan Ketua Hong Sementara Hai In Sudah Masuk Ke Perusahaan Queen Sedangkan Yunwo Dia Baru Tahu Kalau Hai In Kembali Ke Queen Hai In Mengingatkan Yunseong Tujuannya Kembali Bukan Karena Dia Diancam Namun Dia Mengambil Haknya Sedangkan Yunwo Dia Tak Berhasil Mengejar Mereka Hai In Dan Yunseong Akan Melakukan Konferensi Vers Untuk Pelantikan Yunseong Yunwo Pun Menemui Hai In Namun Hai In Langsung Bilang Kalau Ini Adalah Caranya Menyelesaikan Semuanya Sedangkan Byom Ja Mereka Mendatangi Rumah Sakit Dimana Ketua Hong Ada Namun Bukmo Menelpon Dan Si Asisten Berbohong Kalau Dia Belum Menemukan Ketua Hong Namun Nyatanya Bukmo Dan Ajudannya Juga Ada Di Rumah Sakit Dan Terlihat Ketua Yang Sudah Sadar Lalu Yunseong Memulai Pidatonya Dia Berusaha Meluruskan Semua Tuduhan Yang Mengatakan Kalau Dia Menghianati Ketua Hong Dan Mengusir Keluarganya Dan Itu Bisa Ditunjukkan Karena Dia Akan Bekerja Sama Dengan Cucu Ketua Hong Yunwo Pun Sangat Sedih Melihat Hai In Bergabung Dengan Yunseong Namun Saat Hai In Berpidato Dia Malah Bilang Kalau Dia Diancam Dan Yunseong Menjebak Suaminya Dengan Tuduhan Malapraktik Dan Bukan Hanya Itu Hai In Juga Memberitahu Kalau Usianya Sudah Tak Lama Lagi Yunseong Sangat Kaget Dihianati Hai In Kemudian Diperlihatkan Dulu Saat Hai In Magang Bos Mereka Memaksa Hai In Untuk Minum Dan Menggodanya Lalu Yunwo Datang Dan Membela Hai In Namun Hai In Malah Marah Karena Saat Yunwo Mabuk Dia Malah Dan Daun Yang Dilihat Ibu Yunwo Adalah Perbuatan Yunwo Yang Mabuk Dia Mengungkapkan Kalau Dia Sangat Mencintai Hai In Dan Di Balik Pintu Hai In Mendengar Semua Bualan Cinta Dari Yunwo Kembali Kemasa Kini Setelah Melakukan Konferensi Pers itu Hai In Pun Jatuh Pingsan Dan Segera Dilarikan Ke Rumah Sakit Keluarga Hai In Yang Mengetahui Kabar Penyakit Hai In Pun Jadi Ikut Syok Dan Segera Berangkat Ke Rumah Sakit Ayah Ibu Dan Adik Hai In Kompak Menangisi Nasib Hai In Dan Menyalahkan Diri Mereka Sendiri Karena Tidak Menyadari Penyakit Hai In Selama Ini Di Tempat Lain Byum Ja Berhasil Bertemu Dengan Ketua Hong Meskipun Berada Di Bawah Pengawasan Buk Mo Namun Byum Ja Jadi Syok Karena Hai In Adalah Bahwa Ia Mencintai Yun Wo Sejak Awal Mereka Bertemu Hai In Juga Meminta Maaf Karena Tidak Memperlakukan Yun Wo Dengan Baik Selama Ini Hai In Merasa Perlu Mengungkapkan Semua Ini Sebelum Dia Meninggal Dunia Karena Ia Tidak Tau Kapan Itu Akan Terjadi Kemudian Yun Wo Menenangkan Hai Dengan Berkata Bahwa Semalam Ia Banyak Berdoa Kepada Tuhan Dengan Harapan Agar Hai In Tetap Hidup Yun Wo Pun Menambahkan Jika Hai In Tidak Ada Ia Tidak Akan Peduli Lagi Dengan Hidupnya Ia Akan Menangis Setiap Hari Minum Minum Secara Ugal Ugalan Dan Akan Tidur Di Jalanan Menurut Hai Apa Yang Didoakan Oleh Yun Wo Itu Bukanlah Sebuah Doa Melainkan Ancaman Kepada Tuhan Namun Yun Wo Tidak Peduli Karena Jika Hai In Tidak Ada Maka Hidupnya Akan Terasa Hampah Dan Putus Asa Hai In Berkata Bahwa Ia Merasa Takut Jika Dalam Tidurnya Nanti Ia Tidak Akan Sempat Memberitahukan Perasaannya Kepada Yun Wo Sebelum Pergi Untuk Selama Lamanya Yun Wo Pun Terus Menyemangati Hai In Untuk Tidak Takut Karena Ia Akan Selalu Berada Di Sisinya Kemudian Kita Pun Diperlihatkan Hai In Yang Mencari Keberadaan Ibunya Ibu Hai In Ternyata Sedang Menangis Di Tangga Ibu Hai In Meminta Maaf Kepada Putrinya Karena Selama Ini Tidak Memperhatikannya Di Lain Tempat Yun Seong Terus Mencari Dana Rahasia Milik Ketua Hong Yang Disembunyikannya Dan Dia Meminta Bawahannya Untuk Menyelidikinya Kemana Karena Ia Masih Mencintai Mantan Suaminya Dan Membelanya Hai In Memperlihatkan Berita Itu Kepada Yun Wu Dan Respon Dari Yun Wu Hanyalah Tertawa Akibat Berita Tersebut Orang Di Sekitar Mereka Mulai Memperhatikan Dan Menggosipi Mereka Kemudian Hai In Meminta Yun Wu Untuk Menunjukkan Cintanya Kepadanya Dengan Menatapnya Penuh Kasih Sayang Di Depan Banyak Orang Kemudian Yun Wu Langsung Menunjukkan Tatapan Cintanya Yang Membuat Hai In Merasa Canggung Yun Wu Terus Menatap Hai In Dan Memegang Tangannya Seperti Pasangan Yang Sedang Jatuh Cinta Setelah Itu Yun Wu Mengatakan Kepada Hai In Bahwa Yun Seong Belum Menemukan Dana Rahasia Milik Ketua Hong Yun Wu Juga Menjelaskan Bahwa Aliran Dana Tersebut Sangat Sulit Dilacak Keberadaannya Hai Menatangi Mantan Petinggi Perusahaan Queen Yang Sudah Mengabdi Kepada Ketua Hong Untuk Meminta Informasi Mengenai Masalah Ini Ia Pun Mendapatkan Informasi Bahwa Sekretaris Ketua Hong Juga Telah Mundur Meskipun Akan Diberi Gaji Yang Besar Oleh Yun Seong Karena Mereka Tidak Ingin Melihat Perusahaan Queen Menjadi Hancur Yun Wu Juga Melakukan Semua Ini Demi Perusahaan Queen Karena Menyadari Bahwa Hai In Sangat Menyayangi Perusahaannya Pulang Dari Rumah Sakit Hai In Didampingi Keluarganya Melakukan Penyamaran Ke Gudang Yang Dicurigai Menyimpan Dana Rahasia Ketua Hong Di Sana Hai In Akhirnya Menyadari Kalau Dana Rahasia Itu Kemungkinan Disimpan Di Rumah Keluarga Mereka Setelah Menyadari Fakta Itu Pasangan Itu Perniat Pergi Meninggalkan Gudang Namun Karena Hujan Yun Woh Minta Kepada Hai In Menunggu Dirinya Untuk Mengambil Mobil Terlebih Dahulu Namun Tak Disangka Yun Seong Tiba-tiba Muncul Dan Hai In Berpikir Kalau Pria Itu Adalah Yun Woh Hai In Setuju Naik Mobil Yun Seong Dan Dia Kaget Saat Mobil Mereka Dicegat Seseorang Saat Orang Itu Keluar Dari Mobilnya Hai In Pun Jadi Kaget Melihat Sosok Itu Adalah Yun Woh Dia Pun Akhirnya Sadar Kalau Pria Disampingnya Bukanlah Yun Woh Tetapi Dia Yun Seong Kemudian Hai In Pun Jadi Sosok Karena Sosok Disampingnya Ternyata Adalah Yun Seong Bukan Yun Woh Kemudian Hai In Keluar Dari Mobil Dan Mengatakan Kepada Yun Woh Bahwa Dia Akan Tetap Pergi Dengan Yun Seong Hai In Mengatakan Kalau Dia Akan Pergi Bersama Yun Seong Untuk Menemui Kakeknya Karena Diundang Oleh Yun Seong Sebenarnya Yun Woh Juga Ingin Ikut Kesana Tetapi Yun Seong Menolaknya Karena Dia Hanya Mengundang Hai In Sesampainya Di rumah Keluarga Queen Hai In Meminta Untuk Segera Bertemu Dengan Kakeknya Namun Yun Seong Mencoba Mengulur Waktu Dan Meminta Hai In Makan Malam Bersamanya Yun Seong Juga Berbohong Mengatakan Bahwa Dia Pernah Menyelamatkan Nyawa Hai In Saat Dia Tenggelam Setelah Makan Bersama Yun Seong Menepati Janjinya Membiarkan Hai In Menemui Ketua Hong Hai In Meminta Dibiarkan Berdua Saja Dengan Kakeknya Kemudian Hai In Memberikan Kakeknya Pulpen Yang Bisa Merekam Dan Bisa Digunakan Kapan Saja Jika Ketua Hong Sudah Sadar Atau Ingatannya Kembali Usai Bertemu Singkat Dengan Kakeknya Hai In Keluar Dari Rumah Itu Namun Karena Penyakitnya Kambuh Lagi Hai In Pun Jadi Tersesat Untungnya Yun Wo Yang Selamat Dari Percobaan Pembunuhan Sebelumnya Dia Segera Tiba Di Rumah Keluarga Queen Untuk Membawa Hai In Pergi Karena Sudah Malam Yun Wo Mengajak Hai In Pergi Ke Apartemen Pribadinya Hai In Juga Mendengar Dari Ketua Hong Soal Ruangan Panik Yang Ada Di Rumah Keluarga Mereka Ruangan Panik Itu Ruang Rahasia Yang Bisa Digunakan Bersembunyi Saat Dalam Kondisi Panik Misalnya Terjadi Bencana Atau Perang Keesokan Harinya Yun Wo Mengajak Hai In Untuk Melihat Matahari Terbenam Disana Yun Wo Membawa Cincin Untuk Mengajak Hai In Rujuk Namun Wanita Itu Menolak Karena Penyakitnya Semakin Parah Dan Dia Tidak Mau Yun Wo Bersamanya Karena Nantinya Yun Wo Malah Akan Semakin Sedih Kemudian Adegan Memperlihatkan Istri Soceol Yang Membawa Anaknya Ke Yong Duri Soceol Pun Langsung Memberikan Wanita Itu Pelukan Kebahagiaan Karena Begitu Merindukan Anak Dan Istrinya Dia Juga Senang Karena Bisa Berkumpul Kembali Dengan Mereka Setelah Itu Keluarga Yun Wo Berkumpul Untuk Membahas Ruang Panik Yang Ada Di Rumah Keluarga Queen Mereka Berniat Pergi Ke Rumah Ketua Hong Dengan Membawa Polisi Akan Tetapi Hai In Dan Keluarganya Terlambat Karena Ketua Hong Meninggal Dengan Kematian Ketua Hong Hak Pengelolaan Keuangan Yang Dimiliki Oleh Buk Mo Menghilang Keluarga Queen Pun Berniat Queen Masuk Kelip Dan Menemukan Ruang Panik Di Sana Kemudian Adegan Memperlihatkan Yun Wo Dan Keluarga Hai In Memasuki Ruangan Panik Yang Disembunyikan Oleh Ketua Hong Akan Tetapi Ruangan Itu Dalam Kondisi Kosong Dan Tidak Ada Sepeser Pun Uang Di Dalamnya Dana Gelap Ketua Hong Telah Diambil Oleh Buk Mo Dan Putranya Yun Seong Kemudian Adegan Pun Memperlihatkan Yun Wo Yang Mendapatkan Telepon Dari Dokter Di Jerman Soal Kemungkinan Hai In Bisa Dioperasi Untuk Tumor Otaknya Akan Tetapi Operasi Itu Bisa Berdampak Untuk Hai In Hilang Ingatan Yun Wo Dan Ayah Hai In Hanya Menceritakan Ke Keluarga Mereka Tentang Upaya Operasi Hai In Namun Mereka Masih Menyembunyikan Fakta Kalau Hai In Bisa Saja Kehilangan Ingatan Setelah Tahu Dirinya Bisa Sembuh Hai In Mengajak Yun Wo Untuk Menghabiskan Waktu Seharian Untuk Berkencan Di Kesempatan Itu Hai In Juga Menerima Ajakan Rujuk Dari Yun Wo Wanita Itu Mengenakan Cincin Rujuk Yang Diberikan Oleh Yun Wo Setelah Itu Keluarga Hai In Mengadakan Pertemuan Mereka Tentang Pulang Keluarga Hong Namun Hai In Mengatakan Ia Akan Tinggal Di Apartemen Yun Wo Sedangkan Soceol Tetap Tinggal Di Yong Duri Bersama Anak Dan Istrinya Yun Wo Dan Hai In Menjalani Hari Seperti Pasangan Pengantin Baru Di Apartemen Kemudian Keduanya Berangkat Ke Jerman Untuk Memulai Perawatan Terkait Tumor Otak Hai In Di Jerman Hai In Pun Jadi Shok Saat Tahu Dampak Operasinya Bisa Menyebabkan Hilang Ingatan Akhirnya Hai In Menolak Dan Keluarganya Menghilang Namun Yun Wo Berusaha Keras Membuat Hai In Mau Di Operasi Agar Wanita Itu Bisa Tetap Hidup Di Dunia Kemudian Kita Pun Diperlihatkan Yun Seong Yang Berniat Menyusul Hai In Ke Jerman Pria Itu Bertangkar Dengan Buk Moh Yang Berusaha Melarangnya Untuk Pergi Namun Yun Seong Tetap Kekah Mengejar Hai In Buk Moh Pun Jadi Luluh Dan Berniat Membantu Putranya Adegan Selanjutnya Menunjukkan Yun Wo Yang Masih Berusaha Merayu Hai In Untuk Dioperasi Pria Itu Sampai Pergi Ke Gereja Dan Berdoa Agar Hai In Mengubah Keputusannya Akan Tetapi Hai In Mengatakan Doa Yun Wo Sia-sia Yun Wo Mendapatkan Telepon Dari Grace Yang Mempertanyakan Kondisi Di Luar Negeri Kemudian Pria Itu Langsung Menyadari Ada Yang Tidak Beres Dan Berjalan Ke Arah Mobilnya Yang Sedang Parkir Di Depan Mata Yun Wo Mobil itu Pun Ditabrak Oleh Sebuah Truk Besar Yun Wo Pun Jadi Panik Karena Mengira Kalau Hai In Masih Ada Di Dalam Mobil itu Yun Wo Pun Berlari Ke Arah Mobil Itu Dan Berusaha Memecahkan Kaca Mobil itu Dengan Tangan Kosong Dia Pun Menangis Dan Sangat Panik Mengira Hai In Ada Di Luar Mobil Yun Wo Pun Tampak Begitu Lega Karena Wanita Itu Selamat Dari Kecelakaan Melihat Betapa Sedihnya Yun Wo Karena Berpikir Ia Bisa Tewas Hai In Akhirnya Menyadari Betapa Sedihnya Yun Wo Jika Dia Benar-benar Meninggal Akhirnya Dia Pun Setuju Untuk Di Operasi Kemudian Hai In Sudah Mempersiapkan Buku Catatan Yang Bisa Membuatnya Mengingat Masa Lalu Pasca Operasi Hai In Juga Memberikan Buku Itu Kepada Yun Wo Akhirnya Hai In Pun Di Operasi Tetapi Yun Wo Malah Ditangkap Polisi Atas Tuduhan Pembunuhan Broker Tanah Di Korea Saat Yun Wo Ditangkap Yun Seong Muncul Dan Menjadi Wali Hai In Di Rumah Sakit Dia Juga Disamping Hai In Saat Wanita Itu Membuka Mata Yun Seong Langsung Membohongi Hai In Dengan Mengatakan Kalau Yun Wo Adalah Mantan Suami Yang Telah Menipunya Kemudian Adegan Memperlihatkan Yun Seong Yang Menemukan Buku Catatan Buat Hai In Agar Wanita Itu Tidak Melupakan Yun Wo Setelah Itu Dia Membuang Buku Itu Di Pembakaran Adegan Lantas Menunjukkan Yun Seong Membohongi Hai In Dengan Mengatakan Kalau Yun Wo Adalah Penguntit Pria Itu Juga Mengatakan Kalau Keluarga Hai In Membencinya Dan Hanya Memperdulikan Tentang Harta Saja Setelah Beberapa Waktu Menjalani Perawatan Di Jerman Hai In Dan Yun Seong Pulang Ke Korea Namun Hai In Bersikap Dingin Kepada Orang Tua Bibik Dan Adiknya Yang Menjemput Di Bandara Yun Seong Pun Senang Karena Berhasil Membohongi Hai In Kemudian Adegan Menunjukkan Yun Seong Yang Mendatangi Ibunya Pria Itu Tahu Kalau Ibunya Menyewa Orang Untuk Membunuh Hai In Yun Seong Mengancam Akan Membongkar Kejahatan Ibunya Kalau Masih Berani Menyakiti Hai In Dan Besokan Harinya Hai In Mengunjungi Yun Wo Di penjara Karena Penasaran Menyaksikan Sendiri Seperti Apa Mantan Suaminya Yang Dikatakan Menguntit Dirinya Namun Hai In Malah Terpesona Begitu Melihat Yun Dan Jantungnya Pun Berdebar Adegan Setelahnya Menunjukkan Teman Yun Wo Dan Keluarga Hai In Yang Bekerja Sama Untuk Mencari Pelaku Sebenarnya Yang Melakukan Pembunuhan Itu Mereka Pun Berhasil Menemukan Bukti Bukti Yang Kuat Yang Membuat Yun Wo Bisa Bebas Dari Penjara Setelah Bebas Yun Wo Kembali Bekerja Di Grup Queens Namun Hai In Yang Masih Hilang Ingatan Bersikap Dingin Kepadanya Hai In Bahkan Meminta Yun Wo Untuk Berhenti Karena Merasa Tidak Nyaman Melihatnya Di Kantor Mereka Kemudian Hai In Kembali Ke Rumahnya Dan Menemukan Buku Catatannya Yang Sempat Dibakar Oleh Yun Seong Hai In Pun Membaca Buku Itu Dan Menyadari Kalau Yun Seong Telah Membohonginya Ia Pun Menghubungi Yun Wo Untuk Mengajaknya Bertemu Namun Di Tengah Jalan Hai In Diculik Orang-orang Suruhan Yun Seong Sedangkan Yun Wo Ditabrak Oleh Mobil Kemudian Adegan Menunjukkan Yun Wo Yang Dibawa Ke Rumah Sakit Namun Pria Itu Pergi Dari Ranjang Perawatannya Karena Harus Segera Mencari Tau Keberadaan Hai In Yun Wo Meminta Bantuan Kepada Kim Untuk Mengantarnya Yun Wo Tau Kalau Hai In Disembunyikan Di Vila Tempat Berburuk Keluarga Queen Berkat Bantuan Grace Pria Itu Berencana Masuk Ke Area Vila Sendirian Dan Meminta Kim Menghubungi Kepolisian Jika Memang Dibutuhkan Di Dalam Vila Hai In Pun Jadi Kaget Saat Mengetahui Kalau Yun Seong Yang Menculiknya Hai In Diem-diem Juga Mendengar Obrolan Yun Seong Dengan Ibunya Tentang Usaha Pembunuhan Kakeknya Akhirnya Hai In Juga Tahu Kalau Buk Moh Yang Menyebabkan Kakaknya Hai In Keduanya Pun Berlari Di Tengah Hutan Bersalju Tetapi Mereka Berhenti Karena Yun Seong Muncul Dia Meminta Hai In Kembali Kepadanya Tetapi Wanita Itu Menolaknya Yun Seong Yang Gelap Mata Akhirnya Berniat Membunuh Hai In Namun Yun Wo Bergerak Menjadi Taming Hai In Dan Kena Tembakan Setelah Itu Pihaka Polisian Pun Sudah Ada Disana Dan Langsung Menembak Mati Yun Seong Sebelum Pria Itu Melakukan Tindakan Nekat Lainnya Setelah Itu Yun Wo Sempat Sekarat Karena Terkena Tembakan Tetapi Operasinya Berjalan Dengan Lancar Setelah Sembuh Yun Wo Dan Keluarga Hai In Mulai Menjalankan Rencana Untuk Menjatuhkan Buk Mo Di Persidangan Yun Wo Menguak Bukti Rekaman Saat Buk Mo Meracuni Kakek Hai In Akhirnya Buk Mo Pun Dipenjara Atas Semua Kejahatannya Namun Grace Dan Istri So Cheol Pun Juga Sempat Dipenjara Karena Terlibat Kejahatan Buk Mo Dan Yun Seong Namun Keluarga Queen Tetap Menyambut Bebasnya Kedua Orang Itu Karena Mereka Sudah Berubah Setelah Itu Kita Pun Diperlihatkan Yun Wo Dan Hai In Yang Kembali Menikah Dan Hidup Bersama Mereka Pun Menghabiskan Waktu Mereka Dengan Penuh Jalan Ke Berbagai Tempat Setelah Itu Kebagian Mereka Pun Semakin Sempurna Karena Mereka Dianugerahi Anak Perempuan Yang Sangat Cantik Yang Sering Mereka Ajak Berlibur Ke Jerman Waktu Pun Berlalu Puluhan Tahun Pun Telah Terlewati Sekarang Terlihat Yun Wo Mengunjungi Makam Hai In Yang Meninggal Lebih Dulu Darinya Di Usia 84 Tahun Dan Cerita Pun Berakhir Oke Makasih Dah Nonton Sampai Jumpa Di Film Selanjutnya